Saya mau ucapkan dulu selamat malam buat teman-teman semua yang bisa bergabung terutama kepada Pak Dirian yang lagi sibuk, jadi tengah kesibukannya bertemu kangen dengan kita dan tentunya guru saya nih Pak Anhar nih, guru saya selamat malam, tetap sehat jadi Pak Anhar mau cari ikat kayak kita, enggak ketemu akhirnya, enggak ketemu, ketemunya peci, bagus pakai peci Pak Anhar selamat malam, cukup sehat, akhir pas Pak Anhar cukup sehat lambungnya, saya bilang karena dikerem di rumah jadi ayo sekali-sekali ikut Zoom, dan kelihatan sudah sehat langsung Selamat malam, ini tetangga saya dekat sekali rumahnya, sibuk Kebetulan katanya, dengan adanya pandemi ini, karya-karyanya lebih banyak, jadi di workshop terus gitu ya Pak Hikmah dari Covid langsung dirasakan, investasi selesai, normal lagi banyak kolektor yang beli kan gitu Pak Mas Garin nih, ini Garin tadi bilang, jarang ketemu, saya bilang Garin dua tahun terakhir ini keliling dunia Mewartakan Indonesia lewat karya-karyanya Jadi memang kalau orang udah ngerasa cukup uang di Indonesia terlalu kecil, jadi sekarang junior-juniornya adik-adiknya yang pengisi dunia Sekarang malah disuruh ke rumah terus, Bang Ya kalau jauh-jauh, soalnya kalau jauh nggak mau pulang Terlalu selamat malam Saya masih nggak enak karena ada Taufik belum bisa masuk ya Taufik suruh pakai handphone aja Mau dibantu atau bisa Saya kalau nggak saya akan menelpon dulu, saya ini aja buka dulu pembicaraan kita ya Hari ini kita 75 tahun yang lalu, disini ada dua sejarawan ya, ada Pak Anhar dan Bung Hilmar Farid Yang masih tentunya bisa mereplikikan sejarah 75 tahun dikaitkan dengan melihat masa depan 75 tahun lalu Indonesia berdiri dan Pancasila menjadi fondasi kita Jadi kalau dimulai itu kertas putih, mulai dengan kejakan baru yaitu Pancasila sebagai pegangan kita semua di dalam kehidupan berbangsa Dan tatanan dunia yang baru, karena kita sebagai negara dengan intensitas baru Setelah 75 tahun, kita ingin memaknai kembali pengertian negara-bangsa, pengertian apa itu ideologi Di dalam konteks dunia yang baru, betul-betul baru dalam bentuk peradaban Yaitu memasuki satu peradaban baru mengenai peri kehidupan yang baru kita pelajari Bukan hanya soal pandemi, karena pandemi 100 tahun yang lalu pernah berulang-ulang muncul Tetapi justru di dalam konteks dunia yang baru, di mana semuanya kita konfirmasi kembali Jadi saya berharap kita ini Lebih menjadi refleksi kita dalam konteks budaya dan bangsa Bum acara ini dikemas, dipilih untuk kita mulai Sambil ngecek lagi, siapa tahu beliau-beliau sudah masuk Saya sudah ngomong apa Siapa nih? Topik klasen Oh Pak Bang Bang Ismawan Ada Mas Topik Malam Jadi saya ingin menyampaikan Bahwa Keindonesiaan kita hari ini Perlu kita konfirmasi kembali Bukan untuk kita pertanyakan kehadiran Pancasila Justru untuk kita konfirmasi Bahwa ideologi ini Mampu menuntun kita Memasuki satu peradaban kehidupan Kata kehidupan yang baru Selamat malam Nah Oleh karena itu Hari ini Kita berputar-putar saja berbicaranya ya Tapi tentu kita memberi kesempatan utama Kepada Narasumber kita yang Di tengah persibukannya mau bergabung Saya ingin memberi kesempatan kepada yang Pak Dirjen dulu nih Di dalam Prespek ini Urut kacang lah Urut kacang Pak Anhar dulu Sender Ya Terima kasih Pak Anhar Pak Anhar Di dalam karya-karyanya Ini saya baru tahu juga buku-bukunya Pak Anhar ini Ada dua buku yang Dihakilkan oleh Beliau Saya tadi baca-baca sedikit Buku-buku Pak Anhar ya Dan yang menarik Buku Pak Anhar itu Dikilumkan juga oleh Oleh Garin gitu ya Satu tentang Musinyur Sugiyo Dan Cokro Aminoto Jadi Di selayang Di ruang waktu yang berbeda Pak Anhar menulis tentang Sugiyo Pranoto Menulis juga tentang Cokro Aminoto Dan Dalam kurang waktu yang Berbeda Garin memilamkan Dia Memvisualisasikan Menginterpretasikan Dalam dunia sinema Dan Hari ini kita bertemu Rupanya ruang dan waktu Pertemuan kita lagi Pak Anhar Situasi Mengenai 75 tahun Pancasila ini Apakah di dalam konteks Secara apapun lah Yang Bapak lihat Ini Murid-murid Bapak Sesungguhnya Apakah Mampu menjadi pegangan kita Menembus Kehidupan baru Di dalam Konteks Pasca pandemi Nantinya Gimana pandangan Pak Anhar Sebenarnya Sederhana Persoalannya Adalah Bagaimana Kita Menggunakan Yang namanya Keindonesian kita Dan Pancasilanya Dapat Kita gunakan Untuk menghadapi Masa depan Sebenarnya Kalau dilihat Daripada Fikiran Soekarno Pancasila itu Bukan sekedar Untuk menjadi Alat Alat Merdeka Justru Dilihat oleh Soekarno Untuk Berhadapan Dengan berbagai Hal-hal Yang akan Berkembang Kedepan Walaupun Memang Soekarno Sebenarnya Kalau kita Mau melihat Bagaimana Dia merumuskan Pancasila Ya lihat Lihat saja Di bawah Bendera Revolusi Semua Ide Tentang Pancasila Itu ada Dalam Buku Itu Sebenarnya Sudah Ditulisnya Sejak Tahun 26 Lalu Kemudian Tahun 45 Kalau Kita Lihat Ada Berbagai Tulisannya Misalnya Sebagai Satu Contoh Ketika Dia merumuskan Sibat Ketiga Demokrasi Karena Bung Karno Meletakkan Ketuhanan Sebagai Sila Kelima Lalu Dia letakkan Demokrasi Sila Ketiga Sila Keempat Kesejahteraan Nah Bung Karno Sejak Dari Dulu Selalu Mengatakan Dia Menolak Demokrasi Barat Itu Alasannya Karena Demokrasi Barat Itu Tidak Mengikirkan Demokrasi Ekonomi Nah Oleh Karena Itu Bung Karno Meletakkan Kaitan Antara Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Nah Dalam Pengertian Itu Maka Sebenarnya Ketika kita Bicara Tentang Demokrasi Pertanyaannya Apakah Demokrasi Membuka Ruang Untuk Membangun Kesejahteraan Itu Pertanyaan Utama Kalau kita Mau melihat Pikiran Bung Karno Dalam Pengertian Itu Dan Itu Diulang Terus Sudah Dimulai Dari Tahun 1932 Penolakannya Lalu Diulangi Lagi Pada Tanggal 1 Juni Jangan Menggunakan Demokrasi Barat Karena Demokrasi Barat Itu Hanya Mementingkan Politik Mengabaikan Ekonomi Nah Kalau Kalau Begitu Pertanyaannya Adalah Apakah Demokrasi Yang Kita Gunakan Sekarang Membuka Ruang Untuk Membangun Kesejahteraan Dan Harus Diingat Definisi Sukarno Tentang Kesejahteraan Ialah Dan Ini Kalimat Sukarno Bukan Kalimat Saya Prinsip Kesejahteraan Ialah Tidak Akan Adat Kemiskinan Di Dalam Indonesia Merdeka Nah Artinya Kalau Sekarang Dan Kedepan Kita Tidak Bisa Menyelesaikan Kemiskinan Dan Hal-hal Yang Lain Yang Berkentangan Dengan Tujuan Kemerdekaan Yakin Karena Dalam Pengertian Pemahaman Pancasilanya Itu Yang Harus Juga Dihami Jadi Dan Memang Tadi Tadi Juga Saya Ngobrol Dengan Berapa Teman Saya Katakan Begini Seharusnya Kalau Anda Mau Melihat Indonesia Kedepan Adalah Bagaimana Pancasila Itu Berwujud Dalam Proses Mengindonesia Nah Ambil Sebagai Satu Contoh Sebenarnya Kalau Kita Mau Bicara Masyarakat Merdeka Apa Yang Kita Mau Bangun Kan Itu Pertanyaannya Kita Selalu Bicara Tentang Masyarakat 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 Adil Dan Makmur Berdasar Pancasila Pertanyaannya Wujudnya Apa Apakah Selama 75 Tahun Kita Merdeka Apa Yang Kita Maksud Dengan Masyarakat Adil Dan Makmur Berdasar Pancasila Itu Kita Pernah Pikirkan Sepanjang Yang Saya Ingat Tidak Ada Pemerintah Yang Memikirkan Itu Memberikan Definisi Dan Apa Yang Dia Maksud Dengan Itu Dan Sebagainya Tidak Jelas Nah Ini Yang Harus Kita Pikirkan Kedepan Sehingga Nanti Apakah Kita Akan Bertahan Kedepan Dalam Proses Mempertahankan Keindonesian Kita Tergantung Pada Mereka Yang Akan Melanjutkan Kehidupan Bersama Kita Saya Sedang Memeriksa Sebuah Naskah Tentang Nasionalisme Pandangan Nasionalisme Oleh Anak-anak Muda Milenial Ada Hal Yang Menarik Yang Saya Kemukan Kalau Anak-anak Muda Sekarang Dengar Bahwa Indonesia Adalah Harga Mati Ini Saja Dia Bila Apa Urusannya Harga Mati Itu Itu Bukan Saya Itu Hasil Penelitian Nah Artinya Apa Kedepan Ketika Proses Generasi Akan Berubah Maka Pandangan Pandangan Anak-anak Muda Yang Akan Memegang Peranan Kedepan Itu Tentu Juga Akan Berubah Ada Berbagai Perubahan Yang Bersifat Mondial Tapi Juga Ada Berbagai Terjadi Secara Internal Republik Nah Ini Catatan Saya Sekedar Untuk Memulai Diskusi Terima Kasih Terima kasih Banyak Jadi Pertanyaannya Kita Konfirmasi Kembali Apakah Pancasila Dapat Mewujudkan Sita-sita Proklamasi Mengenai Kesejahteraan Dan Keadilan Dan Ketika Ingin Mengkonfirmasi Itu Tentunya Akan Ada Perebatan Ukuran-ukuran Kesejahteraan Dan Keadilan Dikaitkan Dengan 35 Tahun Panhar Terima kasih Atas Prolognya Saya Ingin Menyapa Dulu Selamat Malam Pak Sarwono Kusumat Maja Terus Juga Ada Saudara Furkon Ketua PSI Jawa Barat Dan Teman-teman Yang Baru Bergabung Baik Saya Berharap Selain Disambung oleh Blinyo Manuarte Tadi Sudah Dipesankan Oleh Pak Jirjen Kurut kacang Oke Pak Bambang Dulu Sesuai Dengan Nanti Pak Bambang Ismawan Akan Memberi Refleksi Mengenai Tadi Kemiskinan Di Kita Apakah Cita-cita Proklamasi Itu Jauh Panggang Dari Api Karena Belialah Sesungguhnya Mohd Yunus Indonesia Bisa Bercerita Banyak Kita Kita Menengah Lebih Lebih Banyak Ingin Mengisi Dari Cita-cita Pancasila Itu Secara Detil Memang Saya mendengar Dari Pak Enharkadi Lebih 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 Masuk Kemahamannya Tapi Saya Keadilan Itu Terus Terangannya Masih Jauh Terutama Bidang Saya Sebagai Apa Namanya Yang Bergerak Di Bidang Seni Itu Rasanya Sulit Sekali Sampai Sekarang Begini Saja Satu Contoh Ini Kita Ngomong Bali Kita Sudah Sepakat Mengatakan Bali Itu Kekuatannya Dari Pari Suata Budaya Dari Analisa Udayana Ada Dipisah Yang Cukup Besar Disumbang Oleh Bali Kurang Lebih 40% Dari Pendapatan Dipisah Dari Seluruh Aktivitas Pari Wujudah Nah 40% Itu Sama Dengan 190 Sekian Triliun Tapi Anehnya COVID Ini Belum Apa Apa Pari Wujudah Paling Bulu Tumpah Apalagi Seniman Senimannya Ini Kan Ada Sesuatu Hal Yang Aneh Begitu Besarnya Sumpangannya Tapi Paling Dulu Tumpah Saya Ngobrol Melalui Zoom Juga Sama Pariwisata Bali Dan Teman-teman Penggiat Pariwisata Ternyata Bali Cuman Melasa Bangka Cukup Dapat 400 Sekian Miliard Dari Apa Yang Diasumbangkan Itu Berupa Dari Pajak PB1 Satu lah Disini Terasa Keadilan Tidak Ada Kenapa Pariwisata Budaya Ini Kan Kekuatannya Di Budaya Yang Sebenarnya Kalau Saya Lihat Itu Merupakan Sumbangan Dari Rakyat Yang Tidak Adil Misalnya Begini Pariwisata Pedesaan Sawah-sawahnya Mereka Dijual Dijual Tentu Dengan Cara Melihat Dan Segala Macem Tapi Ada Sumbang Sifnya Kepada Pemilik Sawah Itu Karena Sekarang Kebutuhan Orang Baik Di desa Di kota Hampir Sama Dia Perlu Kendaraan Dia Perlu Macem-macem Sama Dengan Kota Tapi Tidak Tidak Cukup Sawahnya Itu Memberikan Penghasilan Padahal Pariwisata Bali Itu Kekuatannya Dari Budaya Tadi Karena Apa Bali Itu Sebenarnya Kalau dilihat Tidak Indah Indah Tanpa Ada Sentuhan Masyarakatnya Kebudayaan Inilah Yang Menyebabkan Apa Namanya Bali Menjadi Menarik Dari Sawahnya Dari Tikal Panisianya Tapi Mereka Tidak Mendapatkan Sesuatu Keadilan Di sana Ini Yang Saya Lihat Apalagi Sekarang Yang Model-model Kayak saya Coba Seniman Meminjam Buang Ke Bank Susah Sekali Walaupun Misalnya Sudah Punya Aguna Tetap Susah Jadi Seni Tidak Ada Tidak Ada Apa Namanya Keadilan Sama Sekali Padahal Kita Selain Dipuji-puji Selain Dipuji Tapi Tidak Ada Berapa Nah Ini Gimana Kita Sekarang Terutama Pemerintah Supaya Khususnya Sekarang Dalam Kedaran Covid Ini Covid 19 Ini Sekarang Kita Coba Ada Kita Punya Di sini Ada Museum Ada Gering Gak Bisa Berubah Gak Bergerak Kita Gak Berani Terima Tamu Karena Apa Kalau kita Ikuti Peraturan Persatuan WHO Itu ya Kita toilet Aja ada ratusan Urinoan Toilet yang harus diganti Yang harus pakai sensor itu Yang gak disentuh orang Itu Berapa Investasinya Saya berpikir Waduh Mending ditutup Daripada Kita buka Karena Penghasilan Dari Galeri Restoran Yang ada Di sini Tidak mencukupi Untuk investasi Baru Kan Bagus Ditutup Daripada Kita Rugi Bisa Nah Ini Yang kita Ini Yang kita Rasakan Waduh Ini Gimana Ini Suatu Saat Kita Ingin Apa Memajukan Kesenian Kita Dan Parisata Kita Tapi Suatu Apa Suatu Pihak Kita Harus Investasi Ulang Semua Itu Nah Ini Setelah Kita Hitung Itu Tidak Klop Dengan Penghasilan Yang Kita Akan Dapatkan Dengan Inventasi Baru Untuk Mengganti Semua Itu Ya Lip Sekarang Macem Perlu Lagi Pencet Pencet Harus Ganti Lagi Ini Ini Soalan Sama Dengan Di Bali Hotel Hotel Yang Masih Menual Itu Kloset Nya Ureno Segala Macem Dia Investasi Berapa Itu Luar Biasa Kemarin Kita Diskusi Akhirnya Mereka Banyak Sekali Sudah Kutus Asa Karena Membangun Hotel Itu Mereka Pinye Buang Lima Yang Belum Selesai Dijual Susah Karena Utangnya Besar Nah Ini Bagaimana Padahal Sumbangan Ke Negara Itu Besar Sekali Ini Keluhan Mereka Ini Saya Kemarin Ternyata Tidak Mempunyai Kekebalan Sama Sekali Parisata Itu Tidak Ada Kekebalan Coba Baru Mulai Covid Belum Belum Terjadi Itu SBB Itu Sudah Belum Jadi Dia Sudah Tumpang Semua Ini Apalagi Kita Kita Sebagai Seniman Pelaku Budaya Itu Berat Sekali Sangat Berat Terus Gimana Kita Misalnya Gini Sedih Pertunjukan Seperti Mas Garun Itu Kalau Dia Bikin Film Oke Tapi Kalau Kita Mengumpulkan Orang Banyak Supaya Itu Jadi Duit Susah Kecuali Kemarin Almarhum Siapa Didi Kempor Itu Namanya Dia Sudah Beda Tapi Itu Kan Saya Dudua Yang Banyak Di Kita Ada Di Jogja Ada Ribuan Seniman Yang Aktif Kurang Lebih 1500 Itu Gimana Hidupnya Nanti Nah Ini Kalau Saya Begitu Sekarang Saya Isi Apa Yang Saya Mampu Aja Tapi Yang Jelas Galeri Musium Kita Tutup Daripada Ngambil Risiko Itu dulu Baik Terima kasih Banyak Jadi Covid Ini Merubah Tertanan Perilaku Kita Juga Segala Macam Katakanlah Ketahanan Kita Untuk Bisa Bertahan Dalam Situas Seperti Ini Besar Kecil Sekarang Sama Rata Tidak Ada Lagi Miskin Kaya Sama Juga Dan Makin Sulit Dan Ini Semua Situasi Yang Harus Kita Konfirmasi Kembali Dengan Keberadaan Pancasila Sehingga Kita Bisa Melihat Apakah Pelita Ideologi Bangsa Ini Mampu Menuntut Kita Karena Ada Silah-sila Yang Bisa Kita Jadikan Pegangan Untuk Melewati Babak Yang Paling Berat Mas Garin Lama Tidak Berjumpa Saya Kemarin Waktu Undangan Saya Kirim Beberapa Teman Ada Mas Garin Kamu Masih Punya Pansi Garin Karena Garin Ini Udah Jarang Lagi Karya-karyanya Kita Nikmati Di Indonesia Tapi Garin Selama Ini Mengambil Peran Berkeliling Beberapa Kota Kecil Dan Beberapa Kota Di Dunia Untuk Mewartakan Tentang Originalitas Pikiran-pikiran Untuk Penisisi Nilai Indonesia Dalam Karya-karya Sinema Dan Tari Pertunjukan Ya Saya Pikir Garin Bisa Cerita Banyak Sudah Keliling Lihat Indonesia Hari Ini Dan Sebetulnya Terakhir-terakhir Ini Agak Galau-galau Orangnya Tapi Saya Pikir Saya Harus Dengar Dia Dan Kita Kanal Disini Silahkan Ya Rien Ya Tenang Sebelumnya Saya Dah Ngobrol Sama Ipong Selalu Segar Jadi Memang Yang Pertama Memang Tiga Petunjukan Besar Saya Di Eropa Planet Hanya Bentah Di Australi Dan Kemudian Di Belanda Di Jerman Dan Sebagainya Ditunda Tahun Depan Kemudian Juga Setan Jawa Dengan Orkestra Paris Dan Supangga Juga Ditunda Tapi Saya Melanjutkan Lagi Dari Teman-teman Yang Bercerita Bahwa Seperti Pak Anggar Sahabat Saya Yang Selalu Saya Kangen Ini Yang Paling Menarik Pembentukan Pancasila Terdiri Dari Para Politikus Dan Sanita Salah Satu Contohnya Belum Contoh-contoh Yang Lain Seorang Soekarno Juga Seorang Seniman Sebetulnya Oleh Karena Itu Di Dalam Abad Baru Kapanpun Sebetulnya Negara Ini Hanya Bisa Dibangun Apabila Menggabungkan Unsur-unsur Para Genuin Tidak Sajanya Politikus Ataupun Para Korporasi Tapi Juga Mereka Yang Bekerja Di Humaniora Nah Persoalan Di Abad Baru Ini Digital Ini Atau Revolusi 40 Ini Dengan Seluruhnya Menjadi Semacam Apa Yang Disebut Mengambil Suara Dari Hal-hal Yang Serba Pendek Di Dunia Media Sosial Serba Cepat Serba Viral Maka Humaniora Akan Hilang Menipis Kalau Kita Tidak Bisa Menjaganya Dan Itu Kehilangan Semangat Pancasila Kalau Anda Lihat Berita-berita Sekarang Ataupun Selalu Hanya Politikus Dan Korporasi Ataupun Militer Tapi Humanioranya Tokoh-tokoh Humanioranya Tidak Bisa Bicara Karena Yang Disediakan Adalah Ruang Viral Yang Kalimannya Pendek Vulgar Cepat Jadi Karena Itu Dalam Pemperingati Pancasila Ini Sebetulnya Mengajarkan Kita Untuk Mengembalikan Kembali Para Junin-junin Yang Mau Bersama-sama Membangun Bangsa Di setiap Abad Baru Termasuk Abad 40 Ini Tidak Melupakan Melupakan Aspek Humaniora Hanya Akan Menjadi Pro-kontra Politik Dan Perebutan Ekonomi Seperti Yang Tadi Dikatakan Oleh Pak Anhar Maka Falsafah Pancasila Itu Kehilangan Daya Hidupnya Yaitu Kesejahteraan Sosial Jadi Kalau Falsafah Pancasila Itu Hidupnya Entah Toleransi Persatuan Dan Sebagainya Itu Hidupnya Lewat Kesejahteraan Sosial Itu Yang Pertama Jadi Di era Empat Kosong Ini Mari Kita Menata Ulang Meletakkan Para Pemimpin Di Berbagai Bidang Politikus Teknokrat Korporasi Militer Dan Para Humanis Itu Sendiri Itu Sangat Penting Karena Kalau Anda Lihat Berita-berita Hampir Kita Kehilangan Para Humanis Itu Kalau Abad-abad Sebelumnya Kita Selalu Kelihat Para Humanis Membicarakan Tentang Apakah Tol Apakah Apa Semua Dapat Tempat Bicara Sekarang Seakan-akan Mereka Terlalu Disingkirkan Di Dalam Model-model Pertumbuhan Kita Itu Yang Pertama Jadi Sebetulnya Di hari Pancasila Ini Saya Lahirnya 6 Juni Jadi Saya Seperti Pak Karno Walaupun Nasibnya Beda Tapi Yang Kedua Adalah Lebih Penting Lagi Bahwa Pelajaran Dari Terbentuknya Falsafah Kita Dan Dasar Negara Kita Adalah Kita Selalu Melakukan Apa Konsensus Pak Anhar Tahu Betul Apa Yang Dibut Konsensus Itu Konsensus Di Dalamnya Terjadi Apa Yang Dibut Upaya Terus Menerus Melakukan Apa Yang Disebut Cara-cara Kita Menghidupkan Bangsa Ini Dengan Beragam Persoalan-persoalan Dunia Maupun Lokal Yang Terus Berubah Dan Menjadi Kewajaran Sebuah Bangsa Nah Kita Juga Mengerti Bahwa Di Zaman Orde Baru Misalkan Kita Punya Melek Huruf Tapi Melek Huruf Yang Tidak Fungsional Tidak Banyak Orang Membaca Akibatnya Terjadi Apa Pancasila Jadi Doktrin Bukan Sebuah Tafsir Luas Pancasila Sebagai Alat Malah Untuk Melakukan Suatu Kerja Penyeragaman Yang Kehilangan Nilai-nilai Multikultur Di Dalam Kebangsaan Ini Nah Oleh Karena Itu Pada Abad Yang Baru Ini Pada Adanya Covid Ada Revolusi 40 Ini Sesungguhnya Kita Melakukan Sebuah Konsensus Yang Baru Yaitu Menumbuhkan Manusia-manusia Dengan Revolusi 40 Yang Tidak Hanya Melek Digital Tapi Digital Yang Fungsional Jangan Hanya Melek Huruf Tapi Melek Huruf Tidak Fungsional Tidak Baca Sama Sekali Nah Tantangan Menjadikan Generasi Melek Huruf Yang Fungsional Pancasila Ini Ini Menjadi Suatu Tantangan Terbesar Era kita Ditandai Sebetulnya Dengan Suatu Krisis Kemalian Terbesar Pandemi Ini Anda Akan Lihat Bahwa Strategi Komunikasi Kita Tidak Hanya Di Masyarakat Tapi Di Pemerintahan Juga Di Beberapa Tempat Mengalami Apa Yang Disebut Tuntutan Untuk Menata Kembali Ruang-ruang Publik Komunikasi Untuk Pelayanan Masyarakat Kebanyakan Kita Masih Menggunakan Ruang Komunikasi Untuk Propaganda Marketing Event Tapi Bukan Untuk Suatu Komunikasi Panduan Berbangsa Nah Ini Adalah Suatu PR Terbesar Yang Harus Kita Baca Kembali Di Masa Depan Di era New Normal Ini Bahwa Sealayaknya Terjadi Suatu Pertumbuhan Masyarakat Digital Yang Fungsional Tidak Konsumerisme Bukan Digital Untuk Kekuasaan Bukan Digital Untuk Propaganda Atau Sekedar Marketing Produk Tapi Untuk Apa Yang Disebut Digital Yang Fungsional Untuk Pancasila Ini Yang Kedua Yang Terakhir Adalah Sebetulnya Pancasila Adalah Sebagai Walaupun Falsawan Dasar Negara Dia Adalah Rumusan Strategi Budaya Yang Terbaik Dan Bisa Memandu Di Setiap Zaman Yang Berubah Strategi Budaya Adalah Cara Berpikir Bertindak Dan Berreaksi Menghadapi Abad Abad Yang Selalu Mengalami Perubahan Baru Termasuk Bagaimana Menghadapi Krisis Yaitu Contoh Yang Terbesar Krisis Karena COVID Ini Termasuk Menghadapi Industri Revolusi Baru Yaitu Revolusi 40 Dan Sebagainya Oleh karena Itu Jika Pancasila Dalam Implementisinya Menjadi Suah Strategi Budaya Yaitu Cara Berpikir Bertindak Dan Bereaksi Terhadap Masalah-masalah Baru Ini Saya Yakin Sebetulnya Pada Hari Yang Mulia Ini Kita Bersama Bisa Berdialog Untuk Melakukan Pancasila Dalam Suatu Implementasi Sebagai Mekanisme Strategi Budaya Yang Didalamnya Seluruh Unsur-unsur Jenuin Bangsa Ini Tidak Lalu Disingkirkan Di Aspek-aspek Yang Pemikirannya Panjang Seperti Teman-teman Humaniora Dan Jangan Digital Hanya Jadi Fungsional Jangan Jadi Konsumerisme Jadi Eforia Jadi Propaganda Tapi Fungsional Dalam Menumbukan Pancasila Sekitu Aja Pak Ipong Yang Telah Ngobrol Hanya Dengan Saya Tadi Malam Sebelum Acara Ini Sekian Dulu Pak Terima kasih RIN Kami Kangen Juga Jadi Jadi Satu Hal Yang Diingatkan Oleh Garin Supaya Kita Tidak Larut Di Dalam Digitalisme Ataupun Sebutan-sebutan Global Yang Menyesatkan Mengenai Millenial Apapun Termasuk New Apa Ini Normal Terlalu Banyak Istilah yang Sebetulnya Saya Kurang Setuju Tapi Oke lah Kita Normanya Memaknai Jadi Garin Beberapa Hal Yang Perlu Kita Garis Bawai Bahwa Keringan Humaniora Terasa Di mana-mana Terus Yang Kedua Moga-moga COVID-19 Ini Mengembalikan Kita Kepada Aspek-aspek Kemanusiaan Aspek-aspek Kesetaraan Dan Keadilan Terus Tadi Juga Disampaikan Bahwa Pancasila Adalah Puncak-puncak Kebudayaan Yang Menjadi Panduan Kita Menghadapi Gelombang-gelombang Perhadapan Terima kasih Banyak Sehingga Saya pikir Diskusi ini Menjadi warna Tidak hanya Sekedar Siapa Memperebutkan Atau Meributkan Siapa Gagasan Tentang Pancasila Tetapi Dia sudah Menjadi Bagian Dari hidup Kita Sejak Latif Dengan Pemahaman Tentunya Masing-masing Yang Parsial Setelah Ini Kami Meminta Saudara V Untuk Merespon Sebelumnya Saya juga Menjelaskan Sedikit Kepada Teman-teman Yang Adik Sini V Ini Adalah Satu Sedikit Ataupun Satu-satunya Orang Dalam Sejarah Birokrasi Kita Orang Orang Aktifis Atau Orang Komunitas Yang Sekarang Mendapat Jabatan S1 Di Pemerintahan Kita Awal Sampai Sekarang Saya Berusaha Untuk Menyesuaikan Mengadaptasikan Pikiran-pikiran Sivil Society Di dalam Kehidupan Birokrasi Entah Berhasil Atau Entah Tidak Dia Mungkin Bisa Membagi Cerita-cerita Spirit Sivil Society Dia Di dalam Dunia Pemerintahan Sebagai Orang Yang Juga Kejarawan Menulis Beberapa Buku Antara lain Kisah Tiga Patung Saya Tidak Tidak Patung Cerita Tentang Apa Tetapi Saya Pikir Ada Pematung Juga Di sini Tapi Intinya Yang Penting Juga Ada Satu Hal Yang Menggambarkan Siapa Dia Dalam Alah Nya Tentang Rewriting The Nation Tentang Tramudia And The Politics Of The Colonization Saya Pikir Pak Atau Hilmar Farid Ini Panjang Mas Ipong Oke Selamat Makasih Makasih Mas Ipong Dan Bapak Ibu Teman-teman Saya Nyambung Aja Langsung Biar Mengalir Pembicaraannya Tadi Binyoman Saya Kira Sudah Menyatakan Dengan Sangat Bagus Bahwa Pandemi Memaksa Kita Berubah Dan Walaupun Tetangga Tetangga Saya Segeliling Saya Termasuk Daerah Merah RW Saya Banyak Banyak orang Ini ingin Kembali Normal Kalau ditanya Udah lah Pokoknya Bagaimana Biar Bisa Balik Nah Berita Buruknya Kan Bahwa Jalan Untuk Kembali Kesana Itu Sulit Sekali Tapi Juga Yang penting Untuk Diingat Bahwa Keadaan Yang Dianggap Normal Itu Kan Sebetulnya Ideal Pak Anhar Kan Tadi Udah Nyebut Bahwa Ketimpangan Kemisginan Masih Bersama Kita Ketidak Adilan Dan Seterusnya Jadi Kalau Misalnya Sekarang Balik Tentunya Kan Tidak Mau Balik Ke Keadaan Yang Tidak Ideal Itu Dan Jadi Bukan Hanya Kita Tidak Inginkan Tetapi Juga Tidak Bisa Sekalipun PSBB Dicabut Saya Tidak Tau Bioskop Masa Depan Itu Apakah Juduknya Harus Jarak Jarak Satu Bangku Kosong Satu Bangku Isi Kalau Di Beberapa Tempat Di Negara Lain Sekarang Udah Dicopot Bangkunya Mas Garin Itu Bahkan Udah Diangkat Dua-dua Itu Jadi Cuma Boleh Selang-seling Duduknya Jadi Drive-in Juga Muncul Jadi Perubahan Itu Saya Kira Memang Tidak Mungkin Ditolak Pasti Akan Terjadi Nah Memang Persoalannya Tidak Mudah Saya Tahu Persis Mengalami Apa yang Disampaikan Blinyoman Tadi Itu Sehari-hari Baru Tadi Ngurusin Lagi Orang Dimelaboh Sama Juga Terpaksa Jual Alat-alat Kesenian Organ Bunggal Satu-satunya Terpaksa Dilepas Karena Tidak 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 Jawaban-jawaban Mapan Yang biasanya Kalau ada situasi Krisis kayak gini Kan selalu ada yang Punya rumus Oh begini Nanti begini Nanti keluarnya Akan begini Ini semua Tidak Jalan Agak beda Dengan biasanya Kalau krisis 2008 Krisis finansial Dan segala macem Orang punya Banyak rumus Dan sekarang Keliatannya Banyak Banyak institusi Yang mapan Yang biasanya Sudah punya rumus Sekarang kehilangan Rumus itu Misalnya saya kasih contoh Yang sangat konkret Ada proposal Gagasan Agar Tidak usahlah Bansos-bansos Tidak usahlah Orang dikasih Misalnya uang Apa segala macem Orang itu penduduk Harusnya digaji sama Mereka terima Yang disebut Universal Basic Income Ini satu proposal Yang sudah diajukan Oleh banyak ekonom Sejak 20 tahun yang lalu Dan selalu gagal Karena dianggap aneh Masa sih orang Nganggur Kemudian juga dikasih gaji Tapi ini Adalah Usulan yang Sudah lama beredar Nah sekarang Lembaga-lembaga yang mapan Yang selalu punya jawaban Terhadap keadaan ekonomi Seperti Bank Dunia IMF Mulai mendiskusikan ini Belum tentu Itu tentunya diimplementasikan Tapi yang saya mau bilang adalah Bahwa Banyak sekali Otoritas di dunia ini Yang merasa Selama ini punya Semacam jawaban Terhadap segala sesuatu Juga sedang Mencari Nah Dan Dengan kata lain Yang saya mau bilang Ini juga Sebetulnya Waktunya Untuk pemikiran Macem-macem Tentang Dunia Keadaan sosial Ekonomi Politik Dan segala macam ini Waktunya sekarang Untuk keluar Dan pandemi ini Memberi kesempatan kita Memberi ruang Walaupun sangat tidak ideal Untuk melakukan ya Persukaran gagasan Seperti sekarang kita lakukan Nah buat saya Dalam situasi seperti ini Tentu pertanyaannya Lantas Pancasila bisa Membing kita ke arah Kemana Bagaimana caranya Pancasila ini sekarang Kita bisa gunakan Secara real Konkret Untuk menjawab Persoalan-persoalan kita Pak Anar sudah menjelaskan Bahwa bukan cuman Landasan filosofis Bukan cuman arah Yang dipakai Dan mesti kita ingat ya Bukarno kan berkali-kali Bilang gitu Ini bukan saya Menciptakan itu Tapi menggalinya Dari Tradisi Dari kebudayaan Strategi Siasat masyarakat Menghadapi ya Jawabannya Kalau diperas Ditemukan mutiaranya Ya ketemunya ya Pancasila itu Nah Saya mau masuk sedikit Aja mengenai itu Untuk melanjutkan Kalau misalnya Kita perhatikan Ini memang ideologi Kalau dalam spektrum Ideologi yang progresif Karena memasukkan Tadi keadilan sosial Atau demokrasi ekonomi Itu sebagai sesuatu Landasan Gak boleh ada orang miskin Di Indonesia merdeka Kurang lebih Yang dikatakan Bukarno Walaupun Proklamasi kemerdekaan Itu cuma Jembatan emas Menuju masyarakat Adil makmur Maka Pertarungan sesungguhnya Kan sekarang ini Justru di Kita sekarang ini Dan kalau perhatikan Tadi ya Kembali kepada nilai Kembali kepada Hal-hal yang Ada di dalam Kebudayaan kita Sebenarnya masih Banyak sekali Dan Pak Plinyoman saya kira Tadi menunjukkan Kontribusinya memang Tidak kecil Itu baru kesenian Baru kesenian Yang langsung terkait Dengan pariwisata Dan sekarang ini Seluruh dunia juga Sedang mencari jawaban Gimana caranya Mengatasi COVID Dan dari diskusi-diskusi Yang kita Kita lihat Banyak yang mengarah Kepada Kesehatan Daya tahan tubuh Dan daya tahan tubuh ini Adalah salah satu Apa namanya Dasar Kalau misalnya sekarang Kita bicara tentang Penggunaan rempah Pengetahuan tradisional Mengenai rempah Hampir seluruhnya itu Terkait dengan Daya tahan tubuh Jadi kalau misalnya Ditanya Apa ya Kira-kira Kalau sekarang kita Mau menggali Dan ini Sudah-sudah Bolak-balik Sampaikan Jauh sebelum COVID Ketika membahas Undang-undang Pemajuan kebudayaan Yang ada di kepala Itu kan sebetulnya itu Seluruh tradisi Pemikiran Pengetahuan yang ada Mengenai segala macam Urusan ini Kalau dikembangkan Diperkuat Ini bisa menjadi Kekuatan yang Luar biasa besar Di dalam situasi Pandemi sekarang ini Justru semakin terbukti Ya Seandainya Rempah dan rimpang Rempah dan rimpang ini Kita Kita geluti secara serius Ya Indonesia akan leading Di dalam urusan Memperkuat Daya tahan tubuhnya Dunia Bukan lagi Bicara tentang Orang-orang di sini Jadi Potensinya luar biasa besar Memang diperlukan juga Strategi Dan saya setuju sekali Sama Mas Garin tadi Ya jangan sampai Kemudian teknologi ini Justru membuat kita Menjadi Semakin tumpul Ya Menjadi semakin Gak berdaya Tetapi justru Bagaimana caranya ini Bisa digunakan Untuk Pemberdayaan Nah sedikit Sebagai penutup Mas Ipong Tadi ditanya ya Pengalamannya bagaimana Saya sudah berargumentasi Mengenai soal-soal Kayak begini Sejak 2017 Ya Ketika undang-undang keluar Saya bilang nih Harusnya ada jalan kebudayaan Untuk menyelesaikan problem Perekonomian Indonesia Ya tapi Ya mohon maklum Satu diantara Lautan Eselon 1 Jadi Lautan lagi Lautan Lautan Banyak sekali jumlahnya Itu Pak Dan Suaranya tentu Sayup-sayup Untuk bisa sampai Kepada mereka Yang membuat keputusan Tapi saya kira Dalam kesempatan ini Terutama Mas Garin Binyoman Teman-teman Budayawan Yang Yang bagaimanapun Ini kan suara Suara hatinya bangsa ya Kalau menyuarakan ini Secara lebih konsisten Harapan saya juga Sebetulnya Policy ini Mulai bisa mendapat Apa namanya Critical mass Yang untuk bisa Mendorong ini maju Karena Ide-nya sudah ada Praktik-praktik baiknya Juga sudah Sudah muncul Saya kira Teman-teman disini Juga kenal Dengan Banyak inisiatif Bagus-bagus Yang ada di dalam Masyarakat Yang kalau seandainya Diberi kesempatan Untuk tumbuh Dan dikonsolidasi Bisa menjadi kekuatan Sangat Dasyat Kalau saya Membawa civil society-nya Di bagian itu Tapi tentu Untuk Menjadikannya Kebijakan Yang diimplementasi Secara konsisten Untuk kemudian Membuahkan hasil Ya perlu kerja keras Bersama-sama Ya selama saya Masih ada di kantor itu sih Tentu terbuka ya Kita diskusi Kayak begini Kerja bersama Dan kemudian Melihat apa-apa yang mungkin Dikerjakan Untuk membawa kemajuan itu Sementara gitu Masih Pong Terima kasih Wah banyak sekali Yang Tapi yang jelas Kita semua sepakat Bahwa Ini adalah momentum Yang tepat Sesuai dengan Topik diskusi kita Menjadi momentum Kebangsaan Momentum kebudayaan Untuk Mengambil alih kembali Situasi-situasi Kekritisan ini Menjadi suatu peluang Perhadapan Selamat bergabung Mbak Yeni Wahid Sini ada juga Baik Sekarang Giliran Biasa Sang penciara budaya Saudara Topik Rasen Dalam perspektif Hari ini Dan Kurun waktu kebelakang Jauh Berabad-abad silam Apakah peristiwa ini Pernah terjadi sebelumnya Dan Apakah ada Tanda-tanda Bahwa Bangsa itu bisa melewati Beberapa krisis Perhadapan seperti ini Apakah ada Misalnya Ada sebagai contoh Apakah bangsa kita Bangsa lain Ataupun Bagaimana mereka Survive Melewati Bab-babak kritis Perhadapan ini Mungkin bisa di-sharing Apa yang pernah terjadi Di masa lalu Dan menuntun kita Jalannya seperti apa Situ depan Dari hikmah Masa lalu Silahkan Fik Ya Terima kasih Pong Salam Pancasila Salam Pancasila Saya sebenarnya Ingin Melanjutkan aja Refleksi Dari yang Pembicara sebelumnya Tapi sebenarnya Saya lebih tertarik Pada ini Melihat Bagaimana Salah satu sila Yaitu sila kedua Kemanusiaan yang adil Dan terhadap Itu menarik Dulu ketika Bung Karno Dalam pidato Satu Juni Itu sila ini Itu dirumuskan Sebagai internasionalisme Jadi kemudian Oleh Para founding fathers Pada perumusan selanjutnya Itu diterjemahkan Sebagai Kemanusiaan yang adil Dan beradab Nah dari perspektif ini Saya ingin melihat Jadi Kalau kita lihat Dulu Ketika Pandemi Flu Spanyol Tahun 1918 Saya kira Setelah perang dunia Ke Pertama Jadi situasi antara Perang dunia pertama Ke Perang dunia kedua Nah pada saat itu Isu Ketertutupan Negara-negara bangsa Dan kerjasama Internasional Jadi masalah utama Sehingga Kemudian Masalah Internasionalisme Melawan dengan Sedang munculnya Nasionalisme Itu berhadap-hadapan Jadi Internasionalisme Kemudian dirumuskan Oleh Bung Karno Sebagai Focal point Yang penting Mungkin sekarang Itu sama dengan Globalisasi Tapi menarik Bahwa kemudian Founding Fathers kita Merumuskan Internasionalisme Sebagai Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Nah Kalau kita lihat Sekarang Inilah aspek Antisipatoris Predictif Dari Pancasila Ketika Meramalkan Situasi yang ada ini Kalau Kita lihat Perkembangan Yang terakhir ini Itu hampir Misalnya Kasus di Cina ini Dan kasus Di Amerika Sekarang ini Kekerasan Di Amerika Sekarang ini Itu isunya Sama Yaitu Masalah Keadilan Sedangkan Di Cina Hongkong Ini Isunya Tentang Ketaban Jadi Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Itu Memiliki Konteksnya Justru Sekarang ini Bahwa Dua itulah Yang Menghadapi Dunia Internasional Pasca COVID ini Jadi Kalau kita Lihat dulu Pada saat Ketika Pasca COVID Tahun 1918 Pada saat Itulah Sebenarnya Isu Isu Nasionalisme Negara Itu Muncul Kalau Sebelumnya Itu Hanya Isu Kebangsaan Isu Kebudayaan Isu Pendidikan Yang Jadi Tema-tema Dari gerakan Tapi Begitu Setelah COVID Yang Muncul Itu Masalah Organisasi Masalah Negara Ingat Tan Malaka Itu Merumuskan Nartu Republik Itu Tahun 22 Begitu Juga Kemudian Partai Politik Muncul Jadi Konsep Negara Bukan Konsep Bangsa Konsep Negara Muncul Setelah COVID Karena Terkaitan Dengan Penataan Itu Nah Kalau Kita Lihat Sekarang Juga Setelah COVID Ini Maka Yang Dibutuhkan Tentu Saja Itu Adalah Penataan Kembali Reorganisasi Satu Bentuk Negara Apa Yang Adaptif Terhadap Perubahan Ini Karena Itu Saya Kira Kebijakan Yang Harus Dilakukan Saya Kira Bukan Saja Pemerintah Tapi Juga Masyarakat Yaitu Melihat Manusia Sebagai Pusat Dari Sekarang Ini Jadi Manusia Yang Adil Dan Manusia Yang Beradab Kemanusiaan Konsep Dasar Itu Yang Menjadi Bagian Utama Jadi Tentu Saja Bukan Misalnya Infrastruktur Bukan Masalah Apa Namanya Investasi Bukan Masalah Teknologi Yang Penting Tapi Kemanusiaan Yang Menjadi Dasar Utama Dari Perubahan Itu Jadi Itu Saya ingin Mau Andukan Tentang Satu Sila Sera Kedua Ini Yang Menjadi Khususia Sekarang Terima 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 Saya Pikir Kita Mendapat Refleksi Banyak Dari Lima Narasumber Kita Saya Saya Juga Ingin Menyampaikan Kepada Teman-teman Yang Di Ruangan Ini Bahwa Acara Ini Diselenggarakan Oleh Forum Sahabat Sebuah Komunitas Kecil Yang Sudah Berjalan Lebih Kurang 15 Tahun Dan Hari Ini Pertama Kali Forum Sahabat Bersahabat Dengan Publik Karena Selama 15 Tahun Kami Menjadi Kelompok OTB Organisasi Tanpa Bentuk Dan Kami Hanya Berkumpul Tertutup Bukan Tidak Ingin Disampaikan Tapi Kami Ingin Belajar Di Antara Kami Sendiri Dan Hari Ini Hari Bersejarah Juga Untuk Forum Sahabat Bersama Kali Bersegur Sapa Melalui Aplikasi Zoom Dan Untuk Itu Ijinkan Saya Ada Beberapa Kontributor Forum Sahabat Yang Hanya Di Sini Saya Ingin Mempersilahkan Jauhlu Yang Pertama Untuk Pak Bambang Ismawan Bambang Ismawan Adalah Salah Penglihat LSM Dalam Pengertian Yang Sesungguhnya Saya Tidak Mengartikan Yang lain Tidak Sesungguh Tapi LSM Yang Sejak Lebih Dari 50 Tahun Bekerja Bersama Rakyat Dan Dekat Dan Mendorong Pertumbuhan Ataupun Pemberdayaan Kemandirian Rakyat Miskin Untuk Bisa Mendapatkan Kesempatan Mewujudkan Jadi Sebetulnya Pak Bambang Adalah Aplikator Dari Cita-cita Proklamasi Dalam konteks Pancasila Dan Bersama Yasan Binas Wadaya Pak Bambang Mengembangkan Trubus Yang Kita Kenal Sangat Fenomenal Dan Beliau Adalah Salah Satu Toko Microfinance Di Indonesia Dan Saya Senang Karena Kita Bisa Belajar Banyak Dari Pak Bambang Kalau Kita Mengagumi Mohd Yunus Di Bangladesh Kita Di Indonesia Punya Bambang Ismawan Yang Diantara Kurum Sahabat Kita Sebut Bisma Dan Kurum Sahabat Juga Diberikan Oleh Pak Bambang Pak Bambang Sehat Bambang Bisa Share Dengan Kita Generasi Jauh Lebih Mudah Karena Pak Bambang Silahkan Untuk Sharing Kami Ingin Banyak Mendengar Apa Perjalanan Panjang Tentang Ekonomi Kerakyatan Yang Menjadi Selalu Menjadi Slogan Tapi Sebetulnya Apa Benda Itu Dan Relevan Bagaimana Situasi Saat Silahkan Buka Dulu Pak Bambang Itu Di Mute Dibuka Dulu Pak Bambang Supaya Tidak Buka Sebentar Ada Ada Sudah Sudah Baik Terima kasih Selamat Malam Pancasila Dalam Perspektif New Normal Itu Orang-orang Desa Pada tahun 50-an 60-an Mengatakan Yang disebut Normal Itu Zaman Kolonial Setelah Merdeka Mereka Merasa Tidak Normal Ini Masyarakat Pada Umumnya Mengatakan Itu Dan Keadaan itu Memang Itu menggambarkan Bahwa Kehidupan mereka Lebih Jilat Daripada Sebelumnya Ada Ada Satu Kelompok Kecil Di Jawa Tengah Yang Merasa Bahwa Ya Memang Ini Banyak Janji-janji Proklamasi Yang Tidak Ditepati Dan Sebenarnya Mereka Juga Bisa Mengerti Karena Apa Karena Memenangkan Proklamasi Melalui Bambu Runcing Itu Ya Yang Harus Duduk Di Dalam Suatu Posisi Kemudian Mengendalikan Negara Ya Mereka Yang Memegang Bambu Runcing Itu Dan Pada Saat Itu Negara Kita Menghadapi Ya Tidak Hanya Mempertahankan Kemerdekaan Tetapi Juga Mempertahankan Seperat Jangan Sampai Ada Separatisme Separatisme Kita Minta Mengharapkan Bisa Dikenal Secara Internasional Kita Mengharapkan Mempunyai Kabinet Yang Mampu Berkelanjutan Begitu Tapi Dengan Modal Yang Sama Sekali Dan Dan Keadaan Itu Membutuhkan Energi Yang Luar Biasa Sehingga Energi Yang Diharapkan Untuk Cita-cita Kemerdekaan Yaitu Memberdayakan Rakyat Kecil Wong Cilek Kaum Marhen Itu Hampir Terlupakan Dan Rompok Kecil Di Jawa Tengah Itu Kemudian Mendirikan Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila Sebagai Mahasiswa Pada Waktu itu Saya Belajar Ekonomi Anehnya Saya Tidak Tertarik Masuk Dunia Bisnis Saya Aktivis Mahasiswa Anehnya Saya Tidak Tertarik Masuk Dunia Politik Tapi Saya Kemudian Mengikuti Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila Itu Sejak Mahasiswa Sejak Tahun 1963 Dan Saya Mempelajari Lebih Banyak Tentang Community Development Credit Union Micro Financing Dan Sebagainya Dan Kemudian Gerakan Ini Mewujudkan Suatu Kegiatan Kegiatan Yang Sangat Konkret Sekarang Mungkin Kita Bisa Mengatakan Pancasila In Action Konkret Itu Apa Yaitu Dibentuknya Kelompok-kelompok Atau Organisasi-organisasi Ormas-ormas Untuk Petani Untuk Buruh Untuk Nelayan Untuk Paramedis Untuk Usahawan Ada Lima Organisasi Nasional Yang Berlabelkan Dan Terkoordinasi Dalam Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila Pada Tahun 1964 Saya Menjadi Sekretaris Eksekutif Dari Ikatan Usahawan Pancasila Kemudian Tahun 1965 Saya Diangkat Menjadi Ketua Umum Ikatan Petani Pancasila Nah Dalam Kedudukan Itulah Saya Mendirikan Yayasan Yang Sekarang Disebut Yayasan Bina Suadaya Nah Yayasan Bina Suadaya Itu Menyelenggarakan Apa Yang Orang-orang Mengatakan Sekarang Adalah Melakukan Social Entrepreneurship Social Entrepreneurship Itu Adalah Kami Rumuskan Sendiri Dari Proses Perjalanan Panjang Kami Adalah Social And Sustainable Development With Entrepreneurship Solution Jadi Strateginya Kita Menyelenggarakan Entrepreneurship Tapi Tujuan Atau Kegiatannya Adalah Social And Sustainable Development Social Development Itu Ada Tiga Menurut Konferensi PBB Di Copenhagen Pada Tahun 1996 Pertama Poverty Alloeviation Penanggulangan Kemiskinan Yang Kedua Productive Employment Menciptakan Dan Mendorong Mengembangkan Employment Dan Yang Ketiga Dan Ini Yang Menarik Social Integration Saya Bingung Apa Terjemahan Indonesianya Inter Social Integration Menurut Teman Saya Bu Melitan Itu Social Integration Itu Kalau di Indonesia Ya Gotong Royong Cocok Banget Ini Gotong Royong Nah Sekarang Sebelum Saya Cerita Terlalu Banyak Kearah Sana Mau Kembali Lagi Ke Indonesia Lagi Yang Ter Apa Namanya Terjebak Sekarang Ini Dengan Adanya COVID-19 Kita Takut Semuanya Dengan Pandemi Takut Dan Ada Banyak Sekali Upaya Untuk Supaya Kita Keluar Tapi Disamping Takut Terus Terang Saya Gembira Gembira Karena Saya Menyaksikan Adanya Gotong Royong Luar Biasa Belum Pernah Saya Melihat Bagaimana Masyarakat Spontan Bergotong Royong Untuk Menolong Yang Lagi Belum Pernah Saya Melihat Bagaimana Pemerintah Merasa Tidak Mampu Berbuat Sendiri Kecuali Kalau Mengajak Masyarakat Belum Pernah Saya Melihat Pemodal Besar Private Sector Itu Begitu Luar Biasa Menyerahkan Jumlah Dana Untuk Mengatasi Masyarakat Masyarakat Ini Semuanya Supaya Kita Semua Masyarakat Indonesia Bangsa Indonesia Diselamatkan Dari COVID-19 Nah Sekarang Kalau kita Bicara Tentang New Normal Itu Adalah Kembali Kepada Situasi Dimana Setelah Mengalami Ketakutan Dan Mengalami Situasi Dimana COVID-19 Ini Memang Membikin Masalah Yang luar Biasa Besarnya Membikin Krisis Ekonomi Yang Multidimensional Betul-betul Kalau Krisis Ekonomi 1998 Itu Yang Kena Adalah Perusahaan Perusahaan Besar Tetapi Krisis Ekonomi Yang Disebabkan Oleh COVID-19 Ini Semuanya Besar Menengah Kecil Bahkan Mikro Terkena Paling Hebat Saya Ingin Sekarang Sedikit Unggur Saya Teringat Pada Waktu Maksudwa Nonton Namanya Judulnya For whom The bell tolls Buat Siapa Genta Berbunyi Saya Coba Adap Kepada Masalah Indonesia Buat Siapa Genta Proklamasi Berbunyi Kalau Menurut Bung Karno Itu Adalah Untuk Kaum Marhen Kaum Marhen Itu Bukan Buruh Marhen Itu Adalah Petani Kecil Yang Bisa Survive Dalam Suasana Yang Terpepet Tapi Mereka Mampu Survive Nah Kalau Bung Hatta Mengatakan Buat Sektor Perekonomian Rakyat Pak Mubiarto Almarhum Profesor Itu Juga Mengatakan Buat Sektor Perekonomian Rakyat Tapi Baik Bung Hatta Maupun Pak Mubiarto Belum Bisa Menjelaskan Siapa Yang Dimaksud Dengan Sektor Perekonomian Rakyat Ketika Ada Undang-Undang Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Tahun 2011 Itu Kementerian Kooperasi Menghitung Entitas Usaha Di Indonesia Hasilnya 98,7% 98,7% Saya tidak tahu Angka-angka ini Benar apa tidak Tapi Itu Produk Dari Kementerian Kooperasi Dan UKM Dan itu Diulang-ulang Dari Tahun ke tahun 98,7% Itu Sama dengan 62 Juta Unit Usaha Kalau 62 Juta Unit Usaha Dimiliki 60 Juta Saja Keluarga Ini Menghidupi Lebih Dari 200 Juta Manusia Indonesia Sektor Yang Disebut Usaha Mikro Bank Dunia Menyebut Usaha Mikro Adalah Economically Active Poor Orang Miskin Yang aktif Di bidang Ekonomi Itu Bisa Di Desa Bisa Di Kota Bisa Bisa Produksi Di bidang Peternakan Pertanian Produksi Rumah Tangga Produksi Produksi Yang berhubungan Dengan Home Industries Perdagang Perdagang Kecil Yang Pokoknya Semuanya Yang Mereka Makan Karena Mendapatkan Inkan Pada Hari Itu Nah Kalau Krisis 1998 Yang kena Itu Perusahaan Besar Dan Perusahaan Itu Atau Sektor Perekonomian Rakyat Menampung Para Mereka Yang Di PHK Karena Krisis-krisis Perusahaan Perusahaan Besar Itu Ditampung Perusahaan Mikro Itu Dan Hanya Dalam Waktu Dua Tahun Indonesia Recover Berbeda Dengan Krisis Ekonomi Yang Dialami Amerika Dan Eropa Pada Tahun 2008 Sampai Hari Ini Belum Recover Jadi Karena Kita Mempunyai Sektor Perekonomian Rakyat Nah Sekarang Sektor Perekonomian Rakyat Terkena Terimbas Oleh COVID-19 Jadi Saya Susah Membayangkan Apa yang Akan Terjadi Karena Semuanya Habis Kalau mereka Kehilangan Pekerjaannya Tidak Ada Lagi Karena Itu Saya Bisa Mengerti Pak Jokowi Ketika Dia Melihat Buah Si Malakama Itu Ada Menyehatkan Kesehatan Manusia Atau Menyehatkan Ekonomi Daripada Manusia Dua hal Itu Saling Berhubungan Dan Harus Kita Berenang Di antara Kedua Karang Itu Baik Pak Boleh Saya teruskan Sikit Boleh Pak Ya Nah Sekarang Ini Dalam Keadaan Semacam Itu Saya Membayangkan Bahwa Modal Yang Dimiliki Oleh Petani Kecil Peternak Kecil Apa Namanya Pengusaha Pengusaha Bakul Jamu Bakul Apa Tukang Potret Jalanan Dan Sebagainya Itu Ojek Dan Sebagainya Itu Habis Ketika Keadaan Sebelum Covid Ini Selalu Kami Kumandangkan Bahwa Micro Financing Keuangan Mikro Seperti Yang Sukses Dilaksanakan Di Bangladesh Di India Dan Sebagainya Dan Banyak Mereka Juga Meniru Dari Indonesia Tapi Di Indonesia Gagal Melaksanakan Sendiri Ini Kalau Sekarang Keadaannya Jauh Lebih jelek Daripada Sebelum Itu Jadi Tantangan Kita Setelah Covid Itu Berlalu Adalah Bagaimana Menghidupkan Kembali Usaha-usaha Rakyat Perekonomian Rakyat Yang Intinya Mereka Tidak Punya Modal Sekarang Menggambarkan Masalah Permodalian Dianggapi Di desa-desa Di desa-desa Lembaga Yang Ditugaskan Oleh Negara Desa Atau Kota Untuk Melayani Bidang Keuangan Daripada Masyarakat Adalah Lembaga Perbankan Tetapi Tidak Ada Satu Bank Yang Mampu Melayani Petani Kecil Di Desa-desa Karena Petani-petani Itu Tidak Bankable Di Negara-negara Yang Pertanianya Maju Selalu Ada Bank Pertanian Di Indonesia Dulu punya Bank Pertanian Bank Tani Dan Melayan Sekarang Menjadi BRI Jadi Tidak Tidak Ada Yang Melayani Pertanian Sudah Modalnya Begitu Kecil Lahannya Begitu Sempit Karena Land Reform Yang Diundangkan Pada Tahun 60 Itu Sejak Orde Baru Tidak Berlaku Dianggap Produk PKI Akibatnya Kepemilikan Lahan Rakyat Sekarang Ini Rakyat Tani Kecil Itu Di Pulau Jawa Rata-rata 0,2 0,3 Hektare Kalau Menurut Trend Reform Itu Harus 3 Hektare Ini Sekarang 0,3 Hektare Mereka Tidak Bisa Hidup Bertani Dan Sudah Begitu Ditekan Cara Pembiayaan Produk-produk Pertanian Karena Tergantung Kepada Money Lender Pelepas Uang Yang Bunganya Sangat Tinggi Dan Mereka Tidak Bisa Berbuat Banyak Karena Itu Nah Oleh Karena Itu Salah Satu Solusi Yang Bina Suwarya Sekarang Sedang Perjuangkan Adalah Melakukan Revitalisasi Desa Mengapa Revitalisasi Desa Karena Desa-Desa Yang Menjadi Gudangnya Kemiskinan Kemiskinan Itu Adalah Tempat Dimana Modal-modal Yang Dimiliki Orang-orang Di Desa Itu Dihancurkan Proses Proses Pembangunan Yang Berjalan Pertama Tentang SDM SDM Itu Dirasakan Bahwa Orang-orang Yang Mau Maju Belajarlah Ke Kota Setelah Mereka Belajar Ke Kota Orang-orang Cerdas Dari Desa Tidak Bisa Kembali Lagi Ke Desa Terjadilah Apa Yang Disebut Rain Rain Yang Kedua Kelembagaan Desa Yang Dulu Gotong Royong Menanam Panen Membangun Rumah Sekarang Tidak Pernah Yang Ketiga Sistem Keuangan Kalau Bank-bank Tidak Mampu Memberikan Kredit Mereka Mampu Memobilisasi Tabungan Melalui Hadiah Problemnya Dana Yang Terkumpul Dari Tabungan Tabungan Itu Justru Tidak Bisa Dienvest Kembali Ke Desa Tetapi Dienvest Di Kota Akibatnya Terjadi Capital Flight Desa Yang Kekurangan Dana Malah Tercabut Dari Sana Yang Ketiga Keempat Adalah Rantai Pasok Saya Mengutip Menteri Pertanian Terdahulu Sebelum Yang Sekarang Dia Mengatakan Satu Kilogram Bawang Merah Dari Brebes Harganya Rp15.000 Ketika Sampai Di Cirebon 40 Kilometer Harganya Menaik Menjadi Rp50.000 Untuk Apa Menjadi Petani Lebih Baik Menjadi Tengku Tidak Ada Risiko Keuntungannya Lebih Besar Nah Keadaan Inilah Yang Menghantui Hidup Di Desa Desa Lebih dari Itu Adalah Kerusahaan Lingkungan Tanah Longsor Bisa Kita Lihat Dari Televisi Setiap Hari Ini Ini Mau Kita Bentuk Keadaan Yang Termemojokkan Memarginalkan Desa Ini Kita Bentuk Dengan Gerakan Yang Kami Sebut Sebagai Gerakan Revitalisasi Desa Nah Kami Mengusahakan Ada Kegoton Royongan Di Tingkat Desa Tetapi Juga Kegoton Royongan Di Tingkat Stakeholder Antara Pemerintah Swasta Civil Society Organization Antara Public Private And People Itu Bergabung Di Dalamnya Ini Suatu Harapan Mudah-mudahan Setelah COVID Semangat Gotong Royong Seperti yang Kelihatan Selama COVID Berlangsung Akan Maintain Terus Saya Aktif Sekali Di Banyak Pertemuan Pertemuan Semacam Ini Intinya Adalah Memperjuangkan Agar Semangat Gotong Royong Tetap Karena Gotong Royong Itu Apa Adalah Perasan Dari Pansasila Terima kasih Pak Bambang Terima kasih Terima kasih Jadi Sejak Awal Lebih dari 50 Tahun Pak Bambang Masih konsisten Memikirkan Dan melihat Bahwa Koesi Sosial Maska COVID Atau Dalam Prose COVID Ini Bisa Menjadi Modal Sosial Kita Melewati Situasi Baik Baik Selanjutnya Saya ingin Memberi Batan Pak Sarwono Masih di Ruangan Pak Sarwono Pak Sarwono Bisa respon Teman-teman Pak Sarwono Contributor Forza 5 Watt Ya Mumpung 5 Watt Bapak duluan Anggap Pak Ya Pak Suaranya Tidak kedengeran Tidak kedengeran Oke Silahkan Pak Ya Baik Pak Silahkan Pak Kita Ada vakum Pengetahuan Tentang Pandemi Gitu ya Padahal Ini Kejadiannya Berulang-ulang Selama Peradaban Manusia Ini Yang Terjadi Di Kita Itu Ya Yang Namanya Flu Spanyol Ya Nah Waktu Itu kan Orang Tua Saya Ketika Flu Spanyol Itu Terjadi Kan Umurnya Belasan Tahun Dan Wah-wah Saya Juga Mungkin Umurnya Waktu itu Sudah Dua puluhan Tahun Sering Ngobrol Di rumah Begitu ya Tentang Macem-macem Hal Tapi Tidak Satupun Diantara Mereka Itu Ngomong Tentang Itu Nah Ini Kan Mengherankan Dan Lantas Juga Dalam Sejarah Dunia Yang Saya Pelajari Kemudian Kerepek Tau Gitu Antara Viak-viak Yang Survive Bisa Menangani COVID-19 Dengan Baik Itu Ternyata Negara-negara Yang Bukan Negara Maju Lagi Vietnam Laos Kamboja Ada 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 New Zealand Tentunya Tapi Kalau Secara Statistik Jumlah Korraban Terbesar Justru Diderita Oleh Negara-negara Yang Dalam Tanda Kutip Dianggap Maju Yang Paling Konyol Amerika Kalau Kita Lihat Apa Yang Terjadi Sekarang Di Sana Dan Kelakuan Presiden Polisinya Segala Macem Itu Kayak Gimana ya Negara Yang Tidak Dalam Kelasnya Begitu ya Nah Jadi Saya sih Rekomendasi Begini Kita Lihat Aja Kita Simak Apa yang Terjadi Dan Saya Juga Setuju Bahwa Kita Punya Pancasila Itu Bisa Menjadi Pegangan Dan Saya Juga Setuju Dengan Mas Bambang Ismawan Dan Bicara Lain Yang Mengatakan Bahwa Yang Menonjol Dari Kejadian Ini Adalah Sifat Kekong Royong Nah Yang Ingin Saya Rekomendasikan Kepada Teman Teman Adalah Marilah Kita Mengobservasi Apa Namanya Tumbuhnya Bibit Bibit Masa Depan Dan Saya Selalu Mengajurkan Kepada Teman Teman Supaya Janganlah Kita Menganggap Enteng Apa Apa Yang Sekarang Tidak Lazim Karena Apa Yang Sekarang Tidak Lazim Itu Bisa Saja Menjadi Kelaziman Masa Depan Dan Hadirnya Pandemi Yang Telah Meluluh Lantakan Semua Kemapanan Yang Ada Di Dunia Ini Justru Memberikan Kita Kesempatan Untuk Mengobservasi Benih-benih Masa Depan Itu Apa Saja Yang Sedang Timbul Dan Ada Beberapa Hal Yang Saya Catat Yang Saya Istilahkan Sebagai Inovasi Akar Rumput Misalnya Gerakan-gerakan Yang Sporadis Di Bidang Pertanian Nah Ini Mungkin Mas Bambang Ismawan Juga Sepakat Dengan Saya Banyak Sekali Bentuk-bentuk Perlawanan Terhadap Kebijakan-kebijakan Agrikultur Yang Menyemsarakan Justru Kesempatannya Terbuka Sekarang Bagi Orang-orang Untuk Melawannya Begitu Ya Karena Fihak-fihak Yang Dalam Otoritas Juga Enggak Ngerti Mereka Mesti Apa Dengan Situasi Seperti Ini Dan Juga Hal-hal Yang Saya Rasa Dibicarakan Itu Kemudian Berkembang Sehingga Mempunyai Semacam Apa ya Call shots Kalau istilah saya Yang Tersendiri Misalnya Untuk Merespons Makin Kecilnya Jumlah Generasi Muda Yang bergerak Di bidang Pertanian Ada Fihak Yang Tanpa Disuruh Tanpa Apa Menggerakkan Suatu Sekelompok Orang Muda Yang Dinamakan Taruna Tani Misalnya Sedangkan Organisasi Tani Yang Besar Yang Seharusnya Berada Di depan Disuruh Sekarang Ini Tidak Kelihatan Begitu Ya Banyak Hal-hal Yang saya Amati Dengan Dalil Bahwa Ini Adalah Saatnya Untuk Amati Benih-benih Baru Yang Tumbuh Mereka Mungkin Belum Menjadi Mainstream Belum Lazim Begitu Hari ini Tetapi Mereka Hanya Punya Kesempatan Untuk Timbul Ini Sekarang Karena Semua Hal Yang Disakralkan Oleh manusia Sebagai Solusi Begitu Sekarang Malah Menjadi Problem Semua Dan Mohon Maaf Ini Kemampuan Saya Untuk Berdialog Jam Segini Terada Terada Kurang Begitu Karena Mungkin Orang Oh Ya Yang Pada Disini Mas Bambang Ismawan Mungkin Pak Anhar Saya Mungkin Dijuara Ketiga Jadi Silahkan Yang Mau Saya Dengar Adalah Sebetulnya Anak Anak Muda Sekarang Ada Mas Furkon Mas Ada Furkon Disini Cuma Dengerin Kita Ngomong Silahkan Mas Furkon Saya Dengar Suara Dia Terima kasih Pak Sarono Usia Pak Sarono Jauh Jauh Sekitar Tapi Pikirannya Masih Jernih Dan Memberi Trigger Buat Di Forum Ini Untuk Anak Muda Menjawab Tantangan Jamannya Sebelum Saya Lihat Tadi ada Yeni Tapi Yeni Udah Lari Lagi Kemana Oke Sambutan Pak Furkon Dialamatkan Kepada Generasi Muda Yang Merasa Usianya Lebih Atas Atas Tadi Tadi Tapi Kita Mesti Karena Forum Ini Terbuka Bisa Ditujukan Kesiapa Bisa Menyampaikan Pandangan Tapi Juga Kita Memberi Toleransi Kepada Rekan-rekan Lain Yang Ingin Menyampaikan Pandangan Pandangannya Tadi Pak Sarono Merekomen Furkon Untuk Menyampaikan Furkon Ada Aktifis 98 Sekarang Ini Terjun Menjadi Keputu Partai PSI Di Jawa Barat Kalau Lihat Peci Oh Ya Ini Pasti Muslim Lihat Jenggot Orang Padang Orang Miner Tapi Dia Asli Dia Besar Di Bandung Oke Furkon Tadi Tantangan Dari Pak Sarono Apa Yang Dalam Pandangan Teman-teman Negresi Muda Katakan 98 Ataupun Aktifis-aktifis Melihat Situasi Hari ini Silahkan Juga Merespon Apa Yang Disampaikan Oleh Senior Yang Sebelumnya Tadi Bicara Silahkan Furkon Ya Terima Kasih Masipong Aduh Saya Merasa Terhormat Sebenarnya Bisa Menyimak Para senior Hari ini Malam ini Banyak sekali Pelajaran Yang bisa Saya Ambil Niatnya Tadi sih Pengen Belajar Aja Nyimak Aja Pasar Rono Langsung Lembak Aja Tembak Teh kudu Kata orang Aduh Baiklah Saya coba Semampu Saya Bisa Berkontribusi Pada forum Malam ini Pertama Betul Sekali Pak Sarwono Sesungguhnya Anak muda Memang yang harus Dibangunkan Dan didorong Di depan Untuk bisa Menyiapkan Masa depan Lebih baik Terutama Pada proses Krisis pandemi ini Karena sesungguhnya Semakin muda Usia Seseorang Semakin Berjaga Indonesia Dan Meneruskan Estafet Lebih lanjut Kepada generasi Selanjutnya Jadi sesungguhnya Ini adalah Amanah Yang Yang mulia Dari Dari Para senior Kepada generasi Muda Yang itu harus Diterima Sebagai sebuah Tanggung jawab Sejarah Yang harus Ditenaykan Dengan segala Hormat Saya akan berusaha Sebaik mungkin Kedepan Mulai hari ini Dan seterusnya Kedepan Menjaga amanah Ini dengan Sebaik-baiknya Pak Sarwono Para senior Belinyoman Mas Farid Kemudian Mas Taufir Rajen Dan lain-lain Termasuk Mas Garim Dan sebagainya Hari ini Saya rasa Kata kunci yang paling tepat Memang sesuai dengan topik Yaitu adalah Pancasila itu sendiri Yang harusnya menjadi solusi Menjadi jawaban Pancasila seharusnya Tidak lagi bisa menjadi Tidak hanya menjadi Tempat bersembunyi Yang semu Atau kamuflase Sifatnya Hanya untuk membungkus Seolah-olah kita ini adalah Bangsa yang masih Komit Dengan kebersamaan Seolah-olah kita adalah Bangsa yang santun Seolah-olah kita ini Bangsa yang Egaliter Tapi pada kenyataannya Dalam prakteknya Hal itu Bagi sebagian orang Bahkan mungkin banyak orang Jauh panggang dari api Indikator-indikator tadi Keadilan Peradaban Kesejahteraan Dan seterusnya Sudah bisa menjadi Gambaran tersendiri Karena itu Menurut saya Bagaimana Pancasila Dalam langkah-langkah Kebudayaan Secara kongrit Dan praktis Itu menjadi PR Yang paling mendesak Saat ini Dan itu Sebenarnya Tentu bisa kita mulai Dengan mempreteli Dasar-dasar Atau nilai-nilai Yang ada dari Pancasila Itu sendiri Lima nilai universal Yang sama Bung Karno Sudah dijabarkan Soal Internasionalisme Soal ketuhanan Soal kemanusiaan Soal Nasionalisme Kemanusiaan dan Internasionalisme Soal demokrasi Dan keadilan sosial Bung Karno Dengan sederhana Sudah menjelaskan Jika itu diperas Dia akan menjadi Trisila Ketuhanan Sosiodemokrasi Dan sosionasionalisme Dan jika diperas lagi Dia menjadi ekasila Dan itu adalah Gotong Royong Yang tadi Sama Pak Apa tadi Pak Bambang Ismawan Pak Bambang Ismawan Sudah dengan lugas Dan detail Didemonstrasikan Bahwa Gotong Royong Itulah kemudian Tapi hari ini Gotong Royong pun Masih jauh Praksisnya Daripada Praksisnya Yang dalam arti Dia bisa menjadi Solusi Yang Signifikan Ketimbang Dia menjadi Jargon Hampir senasib Dengan diksi Pancasila itu sendiri Juga masih Lebih banyak Jarsinya Ketimbang Praksis sosialnya Nah Saya ingin Menawarkan Agar kemudian Kita bisa Menurunkan Pancasila Yang inti Sarinya Gotong Royong Itu kepada Praksis Dengan cara Berkoperasi Harusnya Momentum pandemi Ini Melahirkan Kesadaran Bagi kita Bahwa Ada sebuah Tatanan Peradaban Yang bisa kita Sepakati Jalan alternatifnya Dengan cara Berkoperasi Walaupun Masih juga Disayangkan Koperasi Selama ini Juga Nasibnya 11-12 Dengan tadi Kata Gotong Royong Dan kata Pancasila Bahkan hari ini Mungkin kata Koperasi pun Menjadi Sangat bias Ketika dia Dipakai Sebagai Trik Sebagian orang Untuk melakukan Praktek Rentenerisme Yaitu Rentener-rentener Online Kemudian Berjubah Koperasi Menawarkan Jebakan-jebakan Stiral hutang Kepada Masyarakat Karena Mereka Bungkusnya Pakai Koperasi Sehingga Koperasi Kemudian Menjadi Sangat Jauh Dari Manfaat Masyarakat Di sini Menyatakan Itu Bukanlah Langkah Langkah Tindakan DPP Itu Inisiatif Personal Karena Itu Kesempatan Forum Ini Saya Yang 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 Harapannya Sebagai owner atau pemilik sekaligus dari kooperasi itu sendiri. Dalam pengertian kooperasi yang dikembangkan sepatutnya bukan sekedar kooperasi simpan pinjam layaknya kooperasi secara umum di kantor perusahaan, tapi kooperasi yang menjadi sebuah formula di mana perusahaan-perusahaan modern dengan kepemilikan bersama seluruh anggotanya, seluruh karyawannya, itu bisa diinisiasi pasar wono. Dan ternyata hari ini trendnya begitu pesat di Amerika sendiri, di jantung imperialisme sendiri, worker kooperatif, kooperasi pekerja di mana semua bisnis itu dimiliki oleh anggota itu menjadi tumbuh sedemikian rupa, luar biasa. Termasuk kemudian nilai-nilai itu dikampanyekan oleh Benny Sanders kemarin ketika konvensi di Demokrat. Dan kita ambil juga contoh misalkan di Spanyol perusahaan Mondragon itu adalah perusahaan nomor tujuh terbesar di Spanyol yang mana sudah melibatkan ratusan ribu karyawan dan seluruhnya adalah pemilik yang setara di antara satu sama lain mereka memiliki perusahaan itu secara utuh. Jadi perusahaan itu tidak milik satu dua orang kapitalis tapi dimiliki oleh ratusan ribu karyawannya. Hal yang serupa juga sudah didemonstrasikan dengan gagah sekali oleh Muhammad Yunus dengan gramen banknya di Bangladesh. di mana rakyat yang tadinya betul-betul miskin tinggal untuk makan besok saja tidak sanggup kemudian berhasil diemansipasi oleh Muhammad Yunus kemudian dengan gramen banknya akhirnya menjadikan gramen bank itu memiliki banyak perusahaan-perusahaan maju termasuk perusahaan telekomunikasi yang salah satu yang terbaik di Asia Pasifik perusahaan tekstil dan lain-lain. Dan semuanya adalah milik bersama yaitu milik bersama para pengemis yang tadinya mau hidup besok saja dan bahkan gramen bank sudah berhasil bertransformasi melahirkan sebuah partai politik progresif yang mengirimkan utusan-utusannya kembali wakil dari para para pengemis dan orang-orang miskin tadi untuk menduduki beberapa jabatan strategis di wali kota atau gubernur dan di parlemen. Dan akhirnya program gramen bank diadopsi oleh ratusan negara termasuk diadopsi oleh Indonesia pada zaman SBY dengan BLT-nya yang kurang sempurna metodologinya karena gramen bank diinisiasi oleh Muhammad Yunus tentu dengan pendekatan metodologis yang ketat sehingga dia bisa menjadi jalan perubahan sosial. Jadi menurut saya memang kita harus punya solusi alternatif yang masif gitu Pak Sarwono dan dengan komitmen yang tinggi. Nah koperasi menurut saya adalah jalan baru yang sesungguhnya sudah lama tapi seharusnya dia menjadi jalan yang lebih maju ke depan yang lebih dimonderenkan untuk bisa memberi solusi kepada semua persoalan yang ada saat ini. Dan terbukti kita selama pandemi ini menyaksikan bahwa ekonomi yang bergantung secara rente kepada bangsa-bangsa mainstream gitu ya atau bangsa-bangsa utara itu nggak bisa menjamin masa depan bangsa kita bahkan hampir semua bangsa-bangsa selatan juga tidak bisa bergantung kepada bangsa-bangsa utara. Pandemi ini membongkar boroknya dan membongkar semua lipstick dari peradaban utara dalam kehidupan kita. Dan terbukti tadi disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya bagaimana Mas Taufik kalau nggak salah tadi Mas Taufik Rajen bagaimana Amerika sendiri seperti tidak punya kapasitas untuk menjawab tantangan COVID ini. Nah maka bagi saya COVID ini harus betul-betul jadi momentum strategis untuk kita bertransformasi bukan sekedar bertahan secara defensif. Mas Farid tadi juga bagaimana Mas Farid tadi juga memberi benang merah soal potensi rempah-rempah dan sebagainya di kita yang seharusnya itu kalau didekati dengan baik itu juga akan menjadi potensi yang luar biasa untuk bangsa ini. Nah tapi kita kan nggak bisa lagi sebatas basa-basi basa-basi dalam kontrak sosial kita. Pancasila sebagai kontrak sosial bersama kita nggak bisa lagi hanya sebatas lambang yang dipajang di dinding-dinding gitu. Karena begitu mulia sekali Pak Sarwono ketika saya mempelajari Pancasila saya temukan nilai-nilai yang luar biasa. Dari simbolisme gambarnya saja yang pertama soal religiusitas ya sila pertama itu dilambangkan dengan cahaya karena menurut Muhammad Nasir itu bukan bintang tapi itu adalah cahaya yaitu cahaya spiritualitas dan dia posisinya ada di tengah dan ketika kita baca Pancasila itu dari sila pertama yang ada di tengah sila keduanya ada di pojok kanan bawah dan sila ketiganya ada di atas sebelah kanan sila keempatnya ada di sebelah kiri sila kelimanya ada sebelah kiri bawah jadi membacanya melingkar sila dua, tiga, empat, lima itu membacanya berotasi melingkar persis kayak orang tawaf itu menunjukkan Pancasila itu filsafatnya sangat dinamis bukan hirarkis sangat dinamis dan hirarkis makanya dia terlihat merah putih, merah putih, merah putih, merah putih merah putih, dia melingkar dia tidak hirarkis merah di atas, putih di bawah enggak, Pancasila itu simbolnya merah di kanan, pojok kanan bawah putih di pojok kanan atas merah di pojok kiri atas merah putih di pojok bawah jadi merah putih, merah putih jadi cara membacanya melingkar dinamis sehingga itu menyadari kita bahwasannya bangsa kita sebagai bangsa maritim dari dulu punya filsafat yang sangat dinamis yang bisa mengarungi samudera bahkan jauh sebelum bangsa-bangsa utara mengarungi samudera dan kenapa kita enggak gali itu dan ketika filsafat yang dinamis itu di tengah-tengahnya ada cahaya spiritualitas itu memastikan ke kita bahwa agama dan kebangsaan sama sekali tidak terpisah dia sesungguhnya terintegrasi ribuan tahun di dalam praktek sosial kehidupan kita dan yang menarik lingkarannya melingkar ke kiri lingkaran simbologi dari lambang Pancasila itu melingkar ke kiri ya kalau diizinkan saya bisa slide share kalau saya untuk menggambarkan visual Pancasila kita bersama apa boleh masih saya pikir kita nanti bergiliran aja yang meresponnya karena masih banyak teman-teman tapi terima kasih atas tinjauan solusi ya yang memang sudah dipesankan oleh Pancasila ya dan sebagai pilihan-pilihan untuk jalan keluar dari kesulitan ini Bang Furkon tetap disini ya maksudnya kita coba putar tadi pesan-pesan dari Furkon sebagai generasi yang sekarang akan menjawab permasalahan atau warisan-warisan masalah kita dia sudah diidentifikasi lah sehingga kita akan coba kirim lagi ke beberapa teman disini untuk merespon juga pikiran-pikirannya untuk tadi merespon silahkan merespon atau menyampaikan pandangannya kita punya ruang yang luas tapi kita juga pasti akan dibatasi waktu jadi kita ingin semua orang ingin memberikan kontribusi tapi terima kasih untuk Bang Furkon yang memberikan banyak tinjauan sebagai minresi muda terhadap situasi ini dan saya pikir setelah ini bisa setengah kamar juga dengan Pak Bambang Ismawan silahkan nanti bisa belajar HP-nya nanti saya sampaikan baik di ruangan ini ini ada banyak penggiat masyarakat ada Pak Rektor ada Pak Dekan ada teman-teman penggiat budayaan saya ingin membuka tadi Pak Sarwono juga memberi pesan kalau bisa anak-anak muda lah kita ini yang udah tua dengerin aja saya pikir saya gak ingin mendefinisikan tua muda tua muda itu gimana pikirannya ada juga anak muda yang pikirannya juga udah tua dan saya pikir kita semua di dalam ruangan ini anak-anak muda oke saya ingin memberi kesempatan juga kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pandangannya merespon juga pembicaraan sebelumnya saya gak usah menunjuk kalau bisa tapi kita berbagi waktu gitu mungkin 5-7 menit 5-7 menit supaya kita bisa nanti juga di respon oleh Pak Rektor dan sebagainya dan beberapa teman disini terima kasih Furkon silahkan ada Ibu Rezki Hai Nidar udah angkat tangan Ibu Rezki silahkan di mana tadi oke silahkan Bu ya selamat malam terima kasih banyak maaf tidak menyapa satu persatu tapi mungkin boleh khusus sama Pak Bambang karena sudah puluhan tahun tidak bertemu selamat malam Pak Bambang saya berbesar hati bisa mengikuti acara ini dan tadi merasa sangat senang kena Mas Hilmar Farid itu menyebut tentang rempah ya saya sekolah resmi saya kedokteran kedokteran umum tapi saya tidak pernah bekerja menjadi dokter saya tamat tahun 89 dan sangat tertarik dengan berbagai pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan obat-obatan nah ketika COVID ini sendiri saya terus terang mungkin tidak takabur ya mengatakan saya tidak takut tapi saya punya satu pandangan bahwa kita bisa menghadapi tantangan ini dengan modal kita gitu jadi mohon maaf kalau ada yang sangat menunggu vaksin saya minta maaf jangan tersinggung saya tergolong yang tidak berharap besar tidak mengutamakan vaksin sebagai hal yang utama dalam menangani wabah ini karena apa ya sistem kekebalan kita itu kan paling tidak kalau pelajaran kedokteran umum itu kan ada imunitas yang umum dan imunitas yang spesifik kalau imunitas yang umum kita ini kekuatan kebugaran termasuk kebahagiaan itu cukup kuat dan kita bisa mengurangi risiko bertemu tidak hanya virus corona terbaru gitu tapi juga kuman TBC polio dan lain-lain yang sudah kita hadapi selama ini kita bisa punya satu cara untuk menghadapi kita tidak harus ikut tidak harus nunut kata PHO begini kata perusahaan farmasi besar begini tapi itu boleh saja karena orang Indonesia itu juga beragam-ragam tapi kita menyediakan banyak pilihan membuka pikiran kita terhadap banyak pilihan untuk sehat saya pernah cukup lama tinggal di kawasan pedesaan di Kepupaten Agam saya senang kalau bermincang-bincang dengan orang di kampung itu saya dapat cerita apa saja yang mereka lakukan untuk sehat bukan hanya untuk obat jadi ada yang mereka percaya misalnya saya lupa itu tumbuhan yang sangat pahit kalau di sumber namanya empedu tanah sambiloto sambiloto nah itu orang-orang yang bekerja keras di ladang maupun penggali batu karena di daerah tempat saya tinggal itu orang menggali batu dan menghancurkan itu kan nah mereka percaya bahwa mereka memerlukan segelas cairan segelas rebusan empedu tanah yang sangat pahit itu untuk menguatkan diri untuk bekerja tidak mudah sakit lebih segar belum aneka cerita mereka tentang tumbuh-tumbuhan yang tersedia di 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 alam termasuk tumbuhan yang sebetulnya digunakan juga untuk bumbu masak nah saya menghabiskan waktu agak tiga menit lagi boleh nih ya jadi saya karena ketertarikan ini satu kali bertemu dengan Pak Puto Oka Sukanta barangkali sebagian mengenal beliau sebagai penyair tapi saya awal mengenal beliau itu sebagai seorang yang bisa melakukan usaha-usaha kesehatan secara mandiri nah yang menarik adalah ketika satu ketika saya undang beliau untuk mengajarkan pengetahuan obat dan meramu tanaman obat beliau bukan mengajarkan apa yang beliau tahu untuk memulai pelajaran tapi memberitahu siapapun yang mau ikut belajar harus membawa tanaman obat yang mereka kenali nah jadi waktu kami belajar itu setiap orang bawa tanaman obat yang dia ketahui nah ternyata kita mempunyai banyak sekali tanaman obat dan yang hebatnya itu ada yang di satu tempat tidak dikenali barangkali dua tiga manfaat Pak Puto bisa memberitahu manfaat lain jadi tanaman yang sama di Sumatera Barat barangkali kegunaannya untuk sesuatu hal di tempat lain ada pengetahuan untuk menggunakannya untuk hal lain nah saya tadi karena dengar ada masgarin yang sangat hebat membuat film itu saya mudah-mudahan masgarin ini terinspirasi untuk membuat satu film yang bercerita tentang apa macam-macam hal kesehatan rempah makanan nah begitulah kira-kira hal yang ingin saya sampaikan terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan ini Bu Reski terima kasih sekali di ruangan ini ada Direktur PTPN 8 jadi mungkin lahannya bisa kita coba Pak Johnny ini ya untuk rempah-rempah di antara kebun-kebun PTPN 8 saya tadi lihat toh karet kopi sekarang sedang masalah mungkin sudah kita bisa persiap karena masalah salah utama adalah masalah ketersediaan lahan jadi tanah-tanah negara ini muka-muka bisa dialokasikan nanti Bu Reski kita bicara lagi di luar acara ini ya Pak lihat dari sini Ibu lihat ada yang namanya Johnny Tarigan itu dia orangnya Johnny Selamat Malam Beliau Direktur Produksi dan Pemasaran di KJPN 8 baik saya ingin memberi kesempatan teman lain terima kasih Bu masukannya sangat konkret ada yang mau menyampaikan sambil saya lihat soalnya saya mesti mahu izin Pak Ipong boleh Pak Yahya Pak Yahya Pak Yahya Pak Yahya dari APINDO dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Silahkan Pak Selamat Malam sahabat-sahabat semuanya Selamat Malam beberapa saya kenal di sini ada ya terutama salam hormat saya kepada Pak Anhar Gonggong instruktur saya di Ilham Hanas Pak Nyomanuarte juga jadi kalau melanjutkan apa yang tadi sudah dibahas panjang lebar dan juga ada rekan muda ini Furkan ya teruskan perjuangannya kalau saya hanya ingin menambahkan satu hal penting bahwa ekonomi kita pada saat ini dilanda oleh krisis saya tadi juga mengikuti perbincangan dengan Pak Luhut dan sebelumnya serta saya mempersiapkan pinggir depan juga dengan Kementerian Koperasi ekonomi kita ini akan bertumpuk pada ekonomi di UMKM ekonomi kerakyatan tahun 98 kita itu sudah berhasil lolos dari krisis oleh karena kekuatan ekonomi UKM pada saat itu pada saat ini korporasi terpuruk seluruh dunia terpuruk BUMN harus membiayai infrastruktur tetapi itu juga tidak saya rasa tidak akan cukup dengan situasi yang sangat menekan secara global yang paling hebat kali ini dan kita juga dibayang-bayangi bahwa pertumbuhan ekonomi akan bisa menjadi minus kalau tidak minus itu sudah bagus sekarang 2,9% dan itu juga dikhawatirkan akan terus menurun kita hanya berharap apabila investasi bisa ditarik kembali masuk dari Amerika dari Tiongkok dan dari negara-negara lain tadi juga dita besar dari Uni Emirates Pak Husin Bagus juga menjanjikan ingin membawa investor dari Uni Emirates dari Rusia juga Pak Wakil ingin membawa masuk ke Indonesia tinggal memilih lahan-lahannya tetapi itu adalah jangka panjang menurut saya dampaknya itu jangka panjang dan tidak apakah cukup diperhatikan oleh karena itu saya mengajak rekan-rekan apabila memang memiliki basis-basis pengembangan UMKM di daerah dan bisa kita bina kita bersama-sama membina mari kita sama-sama membina saya juga ada permintaan untuk bekerjasama dengan lahan perhutani atau PTPN kemarin saya ditelepon investor dari Tiongkok yang ingin mencari lahan untuk bekerjasama nah tetapi saya tetap fokus pada UMKM dulu jadi pada saat ini sampai 6 bulan ke depan yang sedang saya persiapkan adalah pembinaan UMKM yang bisa naik kelas apabila ada yang cukup bagus dan ini sudah ada beberapa janda yang bagus itu bisa dipersiapkan untuk masuk ke pasar ekspor dengan catatan mereka juga harus siap untuk berproduksi secara kontinu dan itu ternyata yang bagus-bagus berasal dari Jawa Barat saya juga minta data dari BINCOP UKM di Soekarno-Hatta kemudian saya mau minta dari Dekranata dan juga jadi apa yang bisa kontribusikan pada negara ini kalau kita tidak bisa berkontribusi dengan materi atau apapun pengetahuan kita pun bisa kita pakai jaringan kita pun bisa kita pakai dan selain itu kita juga bisa mengedukasi masyarakat di dalam keterlibatan kita itu adalah berarti kita membawar dengan mereka dan menunjukkan bahwa kita punya semangat persatuan yang cukup kental dan kuat untuk membangun ekonomi bangsa ini dan pertahan dalam situasi pandemi corona ini jadi kalau tadi seperti Ibu yang baru saja menyampaikan ada tanaman obat dan sebagainya silakan tanaman obat Indonesia ini sangat dicari dan kalau bisa memang kita mencari upaya-upaya ekstraksi tanaman obat dan juga bahan pangan seperti mokaf dan sebagainya kita ekstraksi jaksinya sekarang produksinya berlebihan kita bisa ekstraksi menjadi tepung cabai juga bisa menjadi tepung cabai banyak sekali yang bisa kita lakukan namun siapa yang mau memulai itulah yang jadi permasalahan supaya jangan sampai nanti dikuasai oleh mata rantai rentenir yang membuat harga itu kacau dan petani tetap menjadi miskin itu saja kontribusi dari saya nanti bisa bisa dilanjutkan kapan zoom seperti ini lagi atau kita jumpa di darat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ini ajakan yang konkret jadi tadi ada saya mau menyambungkan pikiran Pak Bambang diperpotensikan oleh Buriswi semangat kita harus yang konkret semoga PTPN masih punya lahan kita bisa sediakan untuk kita mulai baik saya mau lanjutkan kalau ada yang mau nyampaikan yang apa saja yang merespon pembicara ataupun ada usul izin mas enggak apa-apa yang sudah silahkan saya mas siapa nih akam mas apa ya akam ini anak muda startup yang sekarang selalu mempertanyakan tentang dia selalu membuat pandangan tentang runtuhnya kapitalisme saya pikir mungkin Anda bisa sharing juga keyakinan itu apa terjadi silahkan siap siap mas terima kasih atas kesempatan ini makasih juga untuk semua senior-senior kita yang sudah memberi pencerahan tadi saya ingin menangkapi dulu pertama dari yang disampaikan oleh Pak Anhar Gonggong tentang tujuan didirikan negara yang tidak pernah didefinisikan sejak rezim pertama sampai hari ini adil dan makmur itu kita tidak tahu definisinya apa tapi kalau menurut kita yang pasti definisinya tidak seperti yang kita alami sekarang itu pastinya sebab gini koefisien kita 0,38 Indonesia itu berada dalam kategori negara-negara yang paling parah kesenjangan ekonominya empat orang terkaya di Indonesia hartanya itu sama dengan 100 juta penduduk termiskinnya jadi ini tidak mungkin adil dan makmur bagi seluruh rakyat itu seperti ini pasti tidak mungkin selanjutnya saya sambungkan dengan yang disampaikan oleh Pak Faye bahwa situasi sebelum pandemi ini juga tidak bisa disebut normal akibat ketimpangan ekonomi tadi jadi kalau mau kembali ke sana itu alangkah meruginya kita jadi pandemi ini sebetulnya ada arah rem bagi peradaban ini untuk berhenti karena arah kita sudah salah kita harus ke arah yang baru nah ini juga disambung oleh Pak Sarbono yang mengingatkan bahwa dalam rentetan sejarah sudah beberapa kali terjadi pandemi dan biasanya pandemi itu adalah menciptakan sesuatu yang baru yang revolusi besar bila mau ambil contoh seperti pandemi Black Death itu bisa disebut menjadi cikal bakal munculnya Zionisme terlepas kita setuju atau tidak tentang Zionisme tapi akibat persekusi terhadap kaum Yahudi pada masa Black Death di abad ke-14 nah lahirlah Zionisme nah tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang Ismawan tentang Saripati Pancasila adalah Gotong Royong dan diwujudkan harusnya dengan kooperasi juga yang disampaikan oleh rekan seperjuangan yaitu Furkon ya jadi untuk laporan juga kepada para senior kami sekarang sedang berusaha merevitalisasi kooperasi itu karena kita percaya inilah model ekonomi yang bisa menciptakan demokrasi ekonomi itu karena seperti kata Pak Anhar tadi bila tanpa demokrasi ekonomi demokrasi politik itu tidak ada gunanya dan situasi ketimbangan sekarang itu sebetulnya sudah di diperingatkan bahkan oleh kaum 1% itu juga seorang gillionaire Nick Hauser itu sudah memperingatkan jadi ini bukan sekadar tidak adil tapi berbahaya kenapa? karena yang 99% itu yang jelas-jelas mayoritas bisa marah nah dia berbicara katanya kepada sesama 1% bahwa ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus nah konkretnya saat ini sekarang kita sedang memulai beberapa kooperasi Furkon bersama teman-teman di GSC kita ada sekolah kecil di Bandung ini namanya Semipalar nah disana kita mau memulai kooperasi dan kita masuk ke ekonomi digital karena kita percaya salah satu cara merevitalisasi kooperasi adalah masuk ke sana dan kebetulan Mondragon sebagai kooperasi terbesar di dunia merespons pandemi ini karena mereka punya keyakinan demokrasi ekonomi itu harus dipercepat di seluruh dunia mereka memberikan online course sekaligus semacam inkubasi jarak jauh terhadap seluruh orang di dunia yang ingin berkooperasi tapi bentuknya platform koop yaitu masuk ke dalam ekonomi digital nah jadi itu mulainya baru kemarin dan dari Indonesia ada beberapa peserta termasuk dari teman-teman di GSC anggota Furkon dan kita juga di Semipalar ya mohon doanya aja dan mohon dukungan utamanya dari para senior agar kita berhasil merevitalisasi kooperasi ini mungkin segitu aja Mas Ipong terima kasih banyak atas kesempatannya terima kasih yang selalu revolusioner dan saya pikir ini penting karena revolusioner memang ini waktunya kita berevolusi silahkan ada yang mau menyampaikan lagi mohon izin Pak belum ada ya siap mengadar oh siap Pak Rektor silahkan ini Pak Rektor ada Pak Rektor silahkan Pak mengadar saya ikut pakai ikat ya terima kasih terima kasih banyak terima kasih para senior tadi Pak sejarawan kita suaranya oke silahkan Pak terima kasih kepada para senior yang tadi sudah berbagi informasi jadi miring oke selamat datang terima kasih pada sudah dan sudah Pak sudah Pak khusus juga ke Pak Bang Bisma senior Realino ya Saya share juga di grup tadi Karena hari Sabtu juga kita akan ada Realino Discussion Club gitu Pak Di semangat Dan tentu juga Pada para Bapak Ibu tadi Yang sudah sharing Termasuk juga Pak Bung Taufik dan Pak Sarwono Dan Bung Furukon tadi Menarik sekali untuk mengikuti Tadi pagi dari kemarin kita Bicara Pancasila, saya mau ikuti beberapa Tadi pagi kami di Unper juga Bicara soal Pancasila Dan lingkungan hidup Ada perspektif ekologis Juga yang harus kita Ikuti bersama juga Yang salah satu tadi Pembicara kami itu Bung Wisnu Nugroho Mas Nugi Lalu besok juga Kami dari Pusat Studi Pancasila Dari Pusat Studi Pancasila juga akan ada Ada diskusi Tentang Kegotongroyongan juga Dalam menghadapi Covid ini Tantangan yang sangat Mendasar tadi Dari Pak Sarwono Untuk Mengobservasi Benih-benih baik Benih-benih muda Yang disambut dengan luar biasa Oleh Mas Furukon tadi Saya mau menyampaikan Sharing saya sebenarnya Dan ini sudah menjadi Kehirauan yang sudah cukup lama Buat saya Pribadi dan juga secara akademik Saya mau mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 ini menjadi Momentum yang sangat Baik sekali Untuk kita Kalau tadi Kalau tadi Bung Ahkan Kita sudah Salah arah Ya Dengan format Yang ada selama ini Dan saya Cenderung Mengamini itu Tetapi dengan Pemikiran Lain Kita juga Terjebak Dalam ukuran-ukuran Standar-standar Norma-norma Yang selama ini Ya Diperlakukan Atau dipraktekan Di Dunia Dan itu kita Adopsi Kita punya Ukuran sendiri Atau setidak-tidaknya Saya mau mengatakan Kita harus punya Standar sendiri Seperti halnya Tadi Pak Anhar Sudah menegaskan Soal demokrasi Bukan demokrasi Parlementer Bukan demokrasi Liberal Ya Tetapi Musyawarah Mufakat Misalnya Ini basis kita Ya Bukan juga Egosentrisme Ataupun Antroposentrisme Misalnya Tapi Ekologisme Misalnya Ya Harmoni Alam Ya Dan juga Basis Kemanusiaan Bukan Material Misalnya Itu Standar-standar Yang selama ini Kita Jadikan Ukuran Kemajuan Kita juga Sebagai Bangsa Saya Saya mau Mengajak Apakah Mungkin Kembali lagi Dengan Tantangan Yang ditawarkan Oleh Pancasila Sendiri Apakah Mungkin Kita bisa Merumuskan Standar Kita Sendiri Tentang Hidup Sejahtera Kalau Dikatakan Tadi Tidak Miskin Misalnya Tidak Miskin 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 Apa Kalau Ukurannya Hanya Dua Dolar Sehari Apakah Itu Ukurannya Ya Itu Kan Garis Standar Kemiskinan Yang Ditetapkan Oleh Bank Dunia Saya Sering Mengatakan Ibu Saya Nenek Moyang Saya Tidak Mengenal Dolar Tapi Mereka Punya Ubi Punya Sawah Punya Kebun Ya Tapi Apakah Itu Tadi Menjadi Terkonversi Kepada Prinsip Gotong Royong Dan Koperasi Tadi Ya Yang Menjadi Ukuran Sekali Lagi Perekonomian Dan Kesejahteraan Kita Bahwa Ada Tetangga Yang Peduli Katakanlah Meminjam Istilahnya Mas Ganjar Jogo Tonggo Misalnya Saya Tidak Khawatir Miskin Karena Ada Tetangga Saya Yang Peduli Misalnya Ya Atau Saya Juga Akan Peduli Dengan Tetangga Saya Yang Jatuh Ataupun PHK Dan Sebagainya Dia Tidak Perlu Khawatir Ya Nah Ukuran Ukuran Sosial Kultural Ini Yang Saya Kira Masih Patut Kita Gali Kembali Tanpa Terjebak Pada Ukuran Ukuran Liberalisme Kapitalisme Yang Sangat Kuantitatif Kalau boleh Saya katakan Tetapi Juga Sangat Materialized Saya Tidak Tidak Tau Tapi Ini Sekali Lagi Tantangan Tersendiri Juga Buat Saya Di Dalam Memaknai Pancasila Kebangsaan Kita Kemanusiaan Indonesia Ya Covid Ini Sekali Lagi Tadi Sudah Disampaikan Juga Menjadi Semacam Hikmah Menyaksikan Gotong Royong Muncul Menguat Tampil Tadi Pak Bambang Juga Mengatakan Itu Pemerintah Sadar Bahwa Dia Tidak Mampu Nah Bagaimana Kesadaran Baru Ini Kita Konversi Kita Kapitalisasi Lagi Untuk Memperkuat Sekali Lagi Modal Modal Kultural Modal Modal Sosial Yang Kita Punya Kami Masih Akan Terus Menggali Besok Kami Akan Diskusi Lagi Dalam Konteks Ini Tentang Pancasila Di UNPAR Kita Punya Sekali Lagi Pusat Studi Pancasila Yang Sekali Lagi Menjadi PR Untuk Kami Terima Kasih Sekali Lagi Pak Bambang Dan Semua Dan Para Senior Untuk Berbagi Dan Semoga Semuanya Sehat Terima Kasih Pak Ipong Terima Kasih Pak UNPAR Sebagai Satu Tonggak Intelektual Di Indonesia Membentuk Satu Pusat Studi Pancasila Untuk Meyakini Bahwa Nilai-nilai Terus Harus Diakualisasikan Dalam Kekinian Moga-moga Kita Sebagian Bisa Nimru Besok Dalam Diskusi Di UNPAR Nanti Undangannya Kita Share Kita Membuka Juga Masukan Ataupun Teman-teman Yang Ingin Memberikan Sumbang Saran Atau Apapun Tapi Saya Ingin Mengingatkan Kita Akan Berakhir Mundur Sedikit Yang Sepuluh Jadi Saya Ingin Ada Dua Putaran Tiga Putaran Dari Teman-teman Setelah Itu Nanti Penutupnya Kembali Kepada Narasumber Untuk Mengkonglusikan Atau Memberikan Mengintisarikan Dari Masukan-masukan Para sahabat Di ruangan Ini Ada Yang Mau Menyampaikan Sambil Saya Melirik Kiri-kanan Dibantu Mambu Mili Lihat Kalau ada Yang Nginyampaikan Kalau Tidak Ada Saya Di ruangan Ini Siap Si Terima kasih Selamat malam Para senior Ini Juga Ada Bus saya Soalnya Mama Ada Dan Juga Tentu saja Para senior Para guru-guru Saya Yang Meskipun Tidak 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 Selalu Baca Tapi Selalu Mengikuti Pemikiran Pemikirannya Saya pikir Terima kasih Sekali Boleh Diundang Kesini Mas Silahkan Saya Paling Singkat Saja Dalam Arti Memberikan Pandangan Terkait Dengan Kedepannya Saya Hanya Khawatir Nanti Kedepan Setelah Pandemi Ini Selesai Ternyata Kita Kembali Lagi Seperti Normal Kita Yang Sebelum Covid Tidak Ada Satu Hal Yang Perubahan Tidak Ada Transformasi Apapun Yang Terjadi Itu Kekhawatiran Saja Kekhawatiran Bahwa Ternyata Dengan Tidak Memberikan Sebuah Dampak Perubahan Atau Transformasi Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Secara Individual Maupun Tantanan Tantanan Sosial Tapi Sesilai Saya juga Punya Harapan Para Senior Mas Harapan Dalam Bahwa Dengan Pandemi Ini Kehidupan Berpancasila Sadar Atau Tidak Disadar Itu Memakin Dikristalkan Ya Ikut Menggaris Bahwa Yang Sampaikan Tadi Pembicara Sebelumnya Ambil Contoh Misalnya Sekarang Saya Perhatikan Ya Kehidupan Keagamaan Mudah-mudahan Tidak Hanya Di Amini Atau Dilakukan Sebagai Sebuah Ritual Ritual Tapi Dengan Andanya Pandemi Ini Memang Sepertinya Banyak Atau Mungkin Di antara Kita Juga Sebagian Besar Merealisasikan Kehidupan Keagamaan Sebagai Betul-betul Yang Diharapkan Oleh Soekarno Sendiri Bahwa Masyarakat Kita Masyarakat Yang Bertuhan Kemudian Kita Dengan Katakan Tanpa Harus Ke rumah-rumah Ibadah pun Kita Juga Bisa Merefleksikan Kemudian Berdoa Dan Kemudian Berharap Saya Pikir Disitu Satu Hal Satu Sisi Pandemi Menegaskan Kembali Silah Ketuhanan Kemudian Yang Jelas Kemanusiaan Semakin Dikristalkan Bahwa Kita Semakin Peduli Ada Harapan Nanti Kedepannya Bahwa Masyarakat Kita Menjadi Masyarakat Yang Sangat Peduli Pada Lingkungan Sekitar Kemudian Masyarakat Masyarakat Lombok Yang Kuat Itu Juga Mempunyai Kepedulian Bagi Mereka Yang Lemah Secara Ekonomi Saya Pikir Ini Sangat Kelihatan Sekalian Bahwa Kehidupan Pancasila Berpancasila Dikristalkan Dengan Sekarang Aktivitas Atau Kegiatan Kegiatan Sosial Yang Banyak Dilakukan Tadi Juga Dikatakan Pengusaha Besar Kemudian Juga Mempunyai Solidaritas Ya Meskipun Betul Tidak Bisa Semua Melakukan Seperti Ini Bahkan Juga Kelompok-kelompok Muda Para Mahasiswa Di Tingkat Masyarakat Di Kampung Kampung Kita Menggalang Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Kepedulian Demikian Saya Pikir Sebuah Satu Hal Yang Bagi Saya Disamping Tadi Ada Kekhawatiran Apakah Masih Seperti Tapi Menjadi Sebuah Harapan Juga Harapan Bahwa Ternyata Kita Menjadi Sebuah Masyarakat Yang Tingkat Kepedulian Luar Biasa Dengan Berbagai Macam Skemanya Sisi Lain Juga Harapannya Juga Dari Sisi Persatuan Itu Kemudian Kita Mudah-mudahan Dengan Kemudian Ini Sekat-sekat Yang Selama Ini Banyak Disekat Oleh Kepentingan Kepentingan Tadi Politik Kemudian Kepentingan Kepentingan Sesaat Ini Mudah-mudian Bisa Kemudian Dikristalkan Kembali Bahwa Kita Ini Menjadi Sebuah Bangsa Dengan Berbagai Macam Background Dengan Berbagai Macam Adat Istiadat Suku Agama Dan Speknya Itu Kemudian Memang Disatukan Lagi Ini Harapan Dan Ini Juga Menopang Kehidupan Demokrasi Meskipun Beberapa Kasus Sempat Muncul Dan Juga Dalam Aptek Ternyata Pandemi Ini Juga Bisa Mendegradasi Kehidupan Demokrasi Khusususnya Mungkin Mungkin Juga Di Indonesia Saya Pikir Ini Menjadi Keperhatinan Juga Berharap Semoga Nanti Kedepan Itu Para Politisi Yang Menjadi Negarawan Keperhatinan Betul-Betul Memikirkan Masyarakat Bangsa Kita Ini Secara Sungguh-sungguh Untuk Kesejahteraan Dalam Hari Sampaikan Lepaan Hari Bahwa Kesejahteraan Demokrasi Yang Mengarah Pada Kesejahteraan Itu Betul-betul Memperjuangkan Tidak Ada Orang Miskin Di Negara Yang Merdeka Ini Saya Pikir Itu Menjadi Sebuah Perjuangan Yang Luar Biasa Kebetulan Saya Juga Seringkali Keluar Masuk Desa Meskipun Tidak Seperti Pak Bangsa Tapi Itu Melihat Kondisi Real Bahwa Itu Memang Terus Diperjuangkan Oleh Para Penentu Kebijakan Demokrasi Tidak Untuk Kompetisi Mencari Kekuasaan Tapi Bagaimana Demokrasi Itu Nanti Sendiri Bisa Mengarah Pada Upaya Mesejahterakan Masyarakat Sehingga Tadi Keadilan Yang Selama Ini Ya Banyak Digugat Tadi Dari Awal Gugatan Tadak Keadilan Harapannya Sedikit Demi Sedikit Itu Bisa Mulai Terwujud Kira-kira Itu Kira-kira Masyipong Dan Harapan Harapan Samping Tadi Kekawatiran Mudah-mudahan Kekawatirannya Itu Bisa Tertutup Oleh Harapan Harapan Tadi Mengkristalkan Kembali Bancasila Melalui Tadi Kegiatan Kegiatan Sudah Dilakukan Selama Pandemi Terima kasih Bang Terima kasih Papius Saya pikir Yang disampaikan Papius sama dengan Yang kita rasakan Bahwa pandemi ini Bisa jadi momentum Balik Yang baik Dan penuh harapan Atau justru sebaliknya Balik lagi Ke masa-masa Dimana kita semua Mengingkari Apa hal-hal Yang memang Kita telah lakukan Secara tidak adil Dan sebagainya Saya ingin Dari tadi Laki-laki semua Saya ingin Ada Mbak Tita disini Dari Bandung Creative City Center Mbak Tita Anda mau disampaikan Bagaimana dunia Kreatifitas Yang Sekarang berkembang Di dunia Dan sebagainya Mencari solusi Di dalam Menghadapi pandemi Bisa String sedikit disini Di forum ini Masih Siap Kedengeran Suara saya masih Pong ya Siap Ini saya Sudah agak Zoom Fatih Karena dari pagi Zoom terus Jadi semoga Saya Sekarang ketua Bandung Creative City Forum Tapi Saya juga Ngajar Sustainability Dan design thinking Di design produk ITB Di FSRD Tapi Gini Menarik Karena saya Sambil belajar juga Ini Terutama dari Sisi sejarahnya Karena dulu Kata Abahaat juga Berulang-ulang Kalau kita Nggak ngerti Dari asalnya Dan kita Nggak ngerti Tujuannya Bisa-bisa Deviasinya Menyimpangnya Jauh banget Jadi Ini Masukan yang baik Buat Saya dan teman-teman Dan Sebenarnya Kalau Lihat dari Temanya Dari awal Ada kata kunci Pancasila Dan lalu ada Kata kunci Yang sebenarnya Istilah yang rada aneh Yang new normal Kayak Seolah-olah Yang kita lakukan Kemarin normal Jadi Sebenarnya Akhirnya Kita refleksi lagi Sebenarnya Gerakan kita Benar-benar Nah Mungkin konteksnya Sekarang disini Mungkin lebih ke Indonesia Jadi Sejak 2015 Itu kan Kita punya Jejaring Kota kreatif Indonesia Yang sebenarnya adalah Teman-teman Penggerak Jadi seperti BCCF Seperti Bandung Creative City Forum Tapi ada di Kota 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 Cuma Dari Sekian Penggerak Kota 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 Yang kebanyakan Bottom Up Kita Tidak Membuat Program Yang Kalau Selama Ini kan Jawa Sentris Apalagi Bandung Sentris Jadi Kita Lihat Teman-teman Di Kebetulan Yang Bandung Sangat Urban Sangat Gunung Tapi Kita Punya Teman Di Pesisir Di Pelosok Dan Sebagainya Jadi Kita Punya 10 Prinsip Kota Kreatif Yang Sebenarnya Pijakannya Adalah Dasar Sila Bandung Karena Tutup Kebetulan Pas Lagi Didirikannya Pas Lagi Peringatan Asia Vika Conference Terus Balik Lagi Kita Kita Namanya Catai Kadaksa Jadi Program Utama Kita Itu Adalah 11 Jurus Untuk Setiap Kota 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 Kompaten Mengamalkan Bagaimana Caranya Mencapai Kota Dan Kompaten Yang Lebih Sustainable Karena Saya Di Sini Saya Vokal Point Bandung Kota Desain UNESCO Jadi Setiap Kota Jaring Itu Sustainable Development Goal Dan Ajenda Tapi Bagaimana Kedalam Bahasa Bahasa Lokal Itu Yang Kita Lakukan Sekarang Dan Sebenarnya Kalau Lihat Dari New Normal Ini Konteks Baru Ini Kita Sekarang Sudang Punya Program Ada 500 Gals Masih Pong Ini Kita Punya Aksi Bersama Bantu Sesama Di ICCN Ini Yang Sifatnya Menanggapi Kondisi Sekarang Tapi Dalam Tahapan Jadi Dari Yang Kemarin Yang Urgent Jadi Mitigasi Terus Sekarang Recovery Nanti Kedepannya Sebentar Lagi Mungkin Harus Re-establish Redefine Kemudian Kita Masuk Ke Tahap Growth Ini Pasti Kita Punya New Level Of Awareness Sehingga Kita Nggak Boleh Lagi Melakukan Seperti Yang dulu Karena Kalau Saya Lihat Teman-teman Di Daerah Itu Mereka Mulai Berangkat Dari Ketergantungan Kesumber Daya Alam Yang Harus Menggali Mineral Nebang Pohon Kesumber Daya Intelektual Kesumber Daya Manusia Jadi Kalau Pakai Istilah Disanting Kan Akhirnya Jadi Human Centered City Human Centered Environment Maju Kedepan Adalah Yang Dibantu Digital Tapi Kan Nyatanya Jangankan Pakai Internet Listrik Sering Mati Jadi Kita Harus Punya Semacam Backup Sistem Sebelum Infrastruktur Yang Lebih Masif Itu Bisa Disediakan Oleh Pemerintah Jadi Harus Ada Titik Temu Jadi Antara Top Down Terus Ada Effort Sementara Bottom Up Juga Harus Ada Usaha Juga Yang Bisa Dimengerti Atau Teman-teman Di Daerah Justru Jauh Lebih Mengerti Itu Jadi Itu Upaya Kita Masif Pong Dan Yang Lain Semoga Dengan Memang Repot Mengkoordinasi Ratusan Teman Tapi Paling Enggak Itu Upaya Yang Kita Lakukan Sambil Ini Masif Salam Juga Dari Kang Vicky Dia Sekarang Ketua ICCN Jadi Sambil Juga Staff Sus Kang Peten Jadi Tersambung Itu dulu Mungkin masih Pong Enggak Ternohon Jadi Di Bandung Sebagai pusat Komunitas Bahkan Orang dihitung Sebagai Warga Komunitas Terbanyak Di dunia Itu Ada pusatnya Di kota Bandung Dan Teman-teman Pergerakan Di bidang Kreativitas Ini Telah Menyambung Di jaring Di dalam Negeri Bukan hanya Luar negeri Untuk Menjadi Satu front Bersama Untuk Menghadapi Kesulitan-sulitan Dan Tantangan Di masa Depan Ada lagi Yang mau Menyampaikan Sebelum Nanti Yang lain Ada Sebentar Saya baca Dulunya Ada Baik Ada Banyak Pesan Di dalam Chatting Dari Beberapa Teman Yang ingin Menyampaikan Sebelum Kita Menutup Oleh Para Narasumber Saya ingin Memberi Beberapa Catatan Diskusi Kita Tapi Memberikan Pandangan Pandangan Minimal Pesan Dari Bandung Selamat Malam Untuk Semuanya Wah Terima kasih Saya juga Asalnya Hanya Mencatat Saja Orang-orang Hebat Bicara Itu kan Inspirasi Tapi Saya ingin Menyampaikan Sajalah Beberapa Hal Yang Saya Coba Isi Dari Mengisi Pendapat Pendapat Yang Sudah Disampaikan Tadi Dan Saya Bersetuju Pada Pendapat Yang Baik Saya Kira Ada Beberapa Hal Yang Pertama New Normal Itu Harus Kita Terjemahkan Sebagai Mencari Kestimbangan Baru Jadi Saya Menyampaikan Kata Kuncinya Adalah Setimbang Setimbang Setara Adil Yinyang Sunatullah Setimbang Setara Tidak Terlalu Sehingga Ada yang Sangat Jadi Kalau Ada yang Terlalu Terlalu Kaya Pasti Ada yang Terlalu Miskin Tengah Tengahnya Itu Setimbang Cukup Nah Itu yang Pertama Jadi Mencari Kesetimbangan Baru Ujungnya Nanti Saya ingin Bicara Bahwa Kita Mencari Kesetimbangan Baru Yang Khas Betul Indonesia Yang Sampaikan Tadi Pak Memang Ismawan Pak Anhar Yang khas Betul Indonesia Karena Kita Akan Gali Kesetimbangan Itu Untuk Mewarnai Perih Kehidupan Kita Kita Gali Dari Lokalitas Kita Sendiri Sehingga Khas Kita Kalau Sekarang Kan Sering Kita Mengeluh Bahwa Kita Itu Tidak Apa Apa Itu Keindonesiaan Apa Itu Jati Diri Kita Dan Sekarang Ini Saya Kira Memang Harus Kita Duduk Bersama Untuk Mencari Kestimbangan Baru Sehingga Memberikan Keadilan Memberikan Kesejahteraan Bagi sebanyak Mungkin Masyarakat Indonesia Karena Sekarang Tidak Setimbang Sebetulnya Seperti Tidak Setimbang Tidak Setimbang Masyarakat Indonesia Ini Untuk Mengakses Ruang Pendidikan Untuk Mengakses Ruang Informasi Agar Dia Memperoleh Pengetahuan Jadi Kalau Garin Tadi Mengatakan Bahwa Kita Sekarang Memang Melek Huruf Tingkatkan Menjadi Melek Teknologi Tapi Ahli-ahli Komunikasi Sekarang Harus Mempergunakan Teknologi Informasi Yang Dahsyat Sekarang Ini Untuk Membuat Masyarakat Kemudian Memperoleh Apa yang Harusnya Menjadi Pengetahuan Umum Saya Kira Kelemahan Kita Itu Dulu SD SMP Ada Pelajaran Pengetahuan Umum Jadi Hal-hal Yang Umum Itu Harus Diketahui Oleh Seluruh Masyarakat Indonesia Misalnya Tentang Aspek Hukum Yang Paling Sederhana Apa Hak Bangsa Kewajiban Bangsa Itu Apa Kewajiban Warga Negara Itu Apa Hal-hal Yang Umum Itu Sekarang Enggak Jadi Masyarakat Indonesia Itu Kehilangan Akses Kepada Ruang Pendidikan Kepada Ruang Informasi Sehingga Bahkan Pengetahuan-pengetahuan Yang Elementer Yang Paling Umum Untuk Kehidupan Itu Saja Hanya Diminiki Oleh Orang-orang Yang Disebut Perdidik Jadi Ruang Pendidikan Harus Dibuka Lebar Ruang Informasi Harus Dibuka Lebar Ruang Informasi Terbuka Lebar Karena Apa Tanpa Sekat Lagi Akses Informasi Mudah Revensi Luar Biasa Banyaknya Sekarang Tapi Yang Tidak Ada Itu Apa Sistem Yang Mempermudah Atau Membuat Masyarakat Mudah Mengakses Informasi Itu Lagi-Lagi Itu Kita Belum 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 Adih Belum Rata Kemudian Misalnya Juga Sebaran Penduduk Indonesia Tidak setimang Bayangkan Saja Dalam Pidatonya Selalu Pak Jumlah 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 Pulaunya Banyak Sekali Jadi Kalau rumah Indonesia Ini Pulau-pulau Itu disebut Ruangan Jadi Inilah rumah Indonesia Yang Ruangannya Ada 13.464 13.000 Penduduk Indonesia Sekarang Itu Hampir 260 Juta Menurut Catatan Menurut Statistik 141 Juta Tinggal Di Satu pulau Namanya Pulau Jawa Jadi Hampir 57 Persen Hampir 54% Lebih dari Setengahnya Tinggal Di satu pulau Yang namanya Pulau Jawa Karena Karena Memang Pusat Informasi Di sini Pusat Ilmu Pengetahuan Di Pulau Jawa Pusat Ekonomi Pulau Jawa Semuanya Jadi Dari Sisi Daya Dukung Lingkungan Juga Tidak Bagus Untuk Indonesia Jadi Pulau Jawa Menjadi Ruang Kehidupan Yang Sama Sekali Tidak Sehat Karena Orang Di sini Bersaing Jadi Semua Masuk Ke Pulau Jawa Dan Itu Kita Biarkan Jadi Anjuran Saya Kedepan Saran Saya Kedepan Sebetulnya Anak-anak Muda Kedepan Itu Harus Mengembara Seperti Garin Mengembara Mengisi Ruang-ruang Kosong Mengisi Ruang-ruang Kosong Dengan Keindonesiaan Baru Agar Potensi Kita Tidak Digali Oleh Orang Tapi Digali Oleh Kita Untuk Kesejarahan Kita Jadi Saya Kira Di kampus Kampus Harus Dimulai Digelorakan Lagi Mengembara Mengisi Ruang-ruang Kosong Di Indonesia Ini Dengan Keindonesiaan Itu Juga Untuk Mencari Kestimbangan Baru Kemudian Kalau Tidak Sebetulnya Jadi Saya Sering Mengatakan Ini Dalam Beberapa Pertemuan Mungkin Orang Sudah Bosan Bahwa Indonesia Itu Sekarang Sedang Disungkup Ironi Ironi Dalam Batasan Saya Itu Ironi Itu Kenisayaan Tidak Menjadi Kenyataan Harusnya Begini Tapi Ternyata Tidak Terwujud Kan Hampir 75 Tahun Kita Merdeka Itu Orang Pinter Sebakin Banyak Jadi Orang Pinter Itu Sebakin Banyak Melahirkan Teori Tentang Berbagai Masalah Yang Luar Biasa Hebat Kemudian Konsepsi Konsepsi Segala Macam Yang Hebat Diakomodasi Oleh Institusi Jadi Ada Orang Pinter Ada Ilmunya Ada Institusinya Kemudian Ada Biayanya Disediakan Oleh APBN Tapi Kenapa Kualitas Kehidupan Kita Disebut Sebagai Menurun Saja Terus Terus Dan Ironi Seharusnya Semakin Banyak Orang Pinter Semakin Banyak Uang Tersedia Semakin Banyak Institusi Untuk Mengurus Berbagai Hal Untuk Mencapai Kesejahteraan Dan Sebagainya Ini Ironi Dan Kalau Kita Rinci Ironi Jadi Makin Jelas Misalnya Gini Dari Lingkungannya Itu Turun Terus Terus Padahal Di kita Itu Ada Institusi Yang Mengurus Yang Mempelajari Lingkungan Luar biasa Hebatnya Di ITB Ada Teknik Lingkungan Di Unpad Dulu Ada Lembaga Ekologi Namanya Itu Dididikan oleh Pak Otto Sumar Oto Menjadi Sebuah Lembaga Tentang Lingkungan Yang Di Acu Pendapat Pendapatnya Oleh Seluruh Dunia Di Unpad Ada Teknik Lingkungan Di Unpad Bahkan Hukum Lingkungan Jadi Ada Ahlinya Tapi Kualitas Turun Terus Itu Kan Ajaib Sebetulnya Kata Orang Tua Kita Itu Ilmu Tenyambung Jengkah Hirupan Jangan-jangan Itu Memang Jadi Ilmu Pengetahuan Itu Tidak Mengejawantah Dalam Kehidupan Kita Tidak Menjadi Laku Budaya New Normal Itu Saya Kira Harus Diterjemahkan Juga Mengejawantahkan Ilmu Pengetahuan Dari Orang-orang Pandai Itu Menjadi Laku Budaya Menjadi Pola Hidup Yang Akan Membuat Kita Sejahtera Jadi Banyak Hal Harus Kita Sekarang Ingin Mengubah Apa Ya Code Of Conduct Sebagai Terjemahan Dari Lima Sila Dalam Pancasila Itu Kita Harus Kerjaan Sama-sama Tapi Dengan Asumsi Dasar Yang Tepat Saya Setuju Itu Dengan Apa Yang Dikata Pembicara Terdepan Bahwa Kita Sekarang Menyimpang Jalannya Menyimpang Jalannya Kita Tapi Tidak Kerasa Karena Kita Maju Kedepan Maju Kedepan Padahal Sasarannya Bergeser Jauh Luar Biasa Itu Yang Sebut Deviasi Atau Drifting Itu Karena Seluruh Asumsi Dasar Untuk Rencana-rencana Pembangunan Rencana-rencana Perkehidupan Kita Didasarkan Pada Asumsi Bahwa Kita Itu Normal Kemarin Itu Padahal Seperti Disampaikan Oleh Banyak Pembicara Kemarin Itu Dalam Keadaan Yang Sebut Normal Sebetulnya Jadi Bayangkan Asumsi Asumsi Untuk Perkehidupan Kita Merasa Diri Normal Sehingga Ukuran-ukurannya Itu Meleset Terus Nah Kalau Sekarang Kita Tidak Menyadari Itu Membuat Tatanan Baru Ini Kerjanya Harus Dua Kali Lebih Keras Menormalkan Apa Yang Kemarin Kita Anggap Normal Atau Seolah-olah Normal Dan Kita Akan Membuat Normal Baru Membuat Ukuran-ukuran Baru Jadi Kalau kita Uraikan Panjang Banget Sebetulnya Dan Ini Menjadi 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 Konsen Kita Bersama Biar lain Kali Kita Elaborasi Lagi Karena Ini Banyak Betul Pendapat Pendapat Yang Hebat Malam Ini Saya Belajar Tapi Yang Saya Ingin Garis bawahi Hanya Tiga Hal Sebetulnya Yang Pertama Teknologi Informasi Ini Harus Dipergunakan Oleh Para Ahli Komunikasi Agar Kemudian Menjadi Apa Akses Pengetahuan Masyarakat Agar Seperti Garing Katakan Tadi Jadi Kita Melek Huruf Tapi Fungsional Kita Melek Teknologi Tapi Fungsional Tidak Dipakai Untuk Hal-hal Yang Kemudian Tidak Berfungsi Untuk Kehidupan Masyarakat Kita Yang Pertama Yang Kedua Jawab Ironi Itu Ironi Ironi Itu Punya Jawabannya Kalau Enggak Ironi Ini Terjadi Karena Kita Meragukan Banyak Hal Karena Memang Banyak Hal Sedang Diragukan Jadi Bangsa Kita Skeptik Betul Orang-orang Skeptik Itu Tidak Percaya Pada Teori Kalau Diajak Kepada Kebaikan Bahkan Soko Manehula Silahkan Anda Dulu Nanti Kalau Sudah Sukses Baru Saya Ikut Itu Menjadi Ciri Kita Itu Bahaya Betul Ironi Harus Mendapat Jawaban Skeptisisme Itu Harus Mendapat Jawaban Kalau Enggak Asalnya Meragukan Jadi Tidak Percaya Itu Bahaya Sekali Saya Kira Momentum Ini Pandemi Ini Saya Kira Mengguncang Kesetimbangan Ekosistem Dunia Seluruh Dunia Terguncang Ekosistemnya Jadi Seluruh Dunia Sedang Mencari Kesetimbangan Baru Mudah-mudahan Semua Mendapat Hidayah Mengambil Hikmah Bahwa Bumi Ini Hanya Satu Inilah Rumah Kita Sehingga Mudah-mudahan Tacanan New Normal Apapun Istilahnya Itu Kesetimbangan Baru Untuk Memperbaiki Ekosistem Dunia Bahkan Bukan Hanya Ekosistem Indonesia Dan Saya Kira Ini Peluangnya Kalau Enggak Lewat Terus Terakhir Saya ingin Mengatakan Saya Ngobrol Dengan Ipong Dan Sebagainya Kalau Pandemi Ini Sekarang Ini Menghadapi Pandemi Ini Sekarang Kita Berperang Maka Kita Menang Perang Menang 2-0 Pertama Pandeminya Hilang Kedua Kohesivitas Kita Menguat Gotong Royong Terbina Menang 2-0 Tapi Paling Sial Kita Menang 1-0 Pandeminya Hilang Kita Masih Gini-gini Kerja Keras Lagi Mencapai Gotong Royong Yang Paling Sial Kalau Kita Kalah 2-0 Pandeminya Terus Bangsa Kita Kohesivitas Cere Saya Kira Kita Nggak Mau Menjadi Kaum Yang Malang Seperti Itu Terima Kasih Saya Pikir Apa yang Sampaikan Merangkum Sebagian Besar Pandangan Kita Jadi 2-0 Atau 0-2 Saya Sebetulnya Ingin Sekali Ngombrul Sampai Pagi Tapi Kan Disini Kita Harus Membagi Waktu Kepada Para Saya Ingin Memberi Pak Anhar Kesempatan Untuk Menyimpulkan Atau Bukan Menyimpulkan Memberi Katatan Katatan Diskusi Ini Sebagai Penutup Ada Mas Nyoman Ada Mas Mas Ada Bum Hilmar Dan Taufik Sebelum Kita Masuk Tutup Tapi Kita Resminya Mau Kita Selesaikan Babak Ini Bagi Setelah Itu Kita Masuk Bisa Ngobrol Bagi Masuk Endurance Dan Energi Tapi Kita Resminya Mau Kita Tutup Dengan Kita Kembalikan Ke Bapara Naras Sumber Dulu Pak Anhat Silahkan Ya Terima kasih Dipo Pertama Diskusi Ini Menurut Saya Perlu Yang Kedua Menurut Saya Ide-ide Yang Berkembang Dalam Diskusi Ini Sangat Sebenarnya Sebenarnya Sangat Perlu Untuk Melihat Hari Depan Kita Istilah yang Digunakan Dan Tadi Tapi Memang Apa yang Dikatakan oleh Pak Sarwono Menurut Saya Benar Bahwa Saya Selalu Mengatakan Begini Kepada Generasi Muda Yang Mengundang Pada Saya Saya Selalu Katakan Kenapa Bukan Kalian Yang Merancang Masa Depan Kenapa Anda Harus Meminta Dari Saya Anda Yang Hidup Di Sana Pada Saat Saya Sudah Hilang Kenapa Anda Tidak Merancang Ke Indonesiaan Itu Kedepan Para Pemimpin Sudah Menyediakan Sebenarnya Ada Pancasilanya Ada Segala Macem Ada Undan Dasarnya Bagaimana Kalian Menggunakan Ini Untuk Melihat Kedepan Saya Belajar Sejarah Bukan Oleh Karena Melihat Masa Lampau Sebagai Sebuah Kejadian Begitu Saja Kalau Masa Lampau Sebagai Sebuah Kejadian Sudah Hilang Dia Sudah Ada Gunanya Untuk Dipelajari Tapi Sejarah Adalah Bagian Dalam Proses Berjalan Kedepan Nah Ini Yang Harus Dipahami Dan Apa Diskusi Yang Berkembang Tadi Sebenarnya Adalah Hal Menarik Bahwa Ada Satu Persoalan Besar Yang Sedang Kita Hadapi Bersama Dan Tetapi Persoalan Besar Ini Jangan Sebenarnya Persoalannya Jangan kita Takut Terhadap Persoalan Besar Itu Dia 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 Akan Hilang Tetapi Dalam Proses Perjalan Sebelum Dia Hilang Kita Berjalan Ke Depan Apa Yang Harus Kita Lakukan Karena Pasti Akan Terjadi Perubahan Perubahan Tertentu Kita Tidak Mungkin Lagi Memikirkan Kayak Pancasila Masih Seperti Sekarang Lalu Kemudian Kita Akan Kedepan Dengan Seperti Yang Kita Pikirkan Sekarang Sudah Berbeda Karena Perubahannya Sudah Berubah Bukan Indonesia Yang berubah Tetapi Dunia Memang Selalu Berkembang Nah Seperti Misalnya Penyakit Yang Seperti Ini Bukan Sesuatu Yang Bahkan Secara Historis Sudah Sekian Banyak Bahkan Inggris Pernah Mengalami Karena Ada Virus Dari Afrika Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Saya Menyimpulkan Bahwa Forum Sahabat Diskusinya Pada Hari Ini Menurut Saya Memberi Perspektif Untuk Melihat Kedepan Ada Peristiwa Yang Memancing Kita Memberikan Sesuatu Hal Yang Mendorong Kita Untuk Memikirkan Masa Depan Kita Dengan Dasar Bahwa Republik Ini Adalah Kita Bersama Dan Ada Sebuah Dasarnya Yang Kuat Untuk Kita Olah Selanjutnya Melihat Hari Depan Itu Yaitu Pancasira Begitu Catatan Saya Di Terima Kasih Terima kasih Apapun Apapun Mancasila Itu Luar Biasa Menurut Saya Terlepas Dengan Kekurangan Kekurangannya Apalagi Setelah Kita Melihat Perkembangan Terakhir Di Amerika Yang Mengatakan Dirinya Itu Merupakan Suatu Demokrasi Yang Luar Biasa Yang Ingin Dia Export Kemana Mana Tapi Kenyataannya Lebih Jauh Kita Lebih Maju Sangat Lebih Maju Kita Membanggakan Kalau Menurut Saya Walaupun Kita Selalu Masih Masih Merasa Kurang Karena Kesejahteraan Itu Kan Sebenarnya Semacam Mimpi Apa Betul Ada Bisa Itu Kita Wujudkan Yaitu Memang Kita Harus Cari Terus Tapi Kita Juga Yakin Tidak Mungkin Kedilan Itu Bisa 100% Ya Tidak Mungkin Pasti Itu Nah Kalau Berbicara Kemiskinan Dan Berbicara Yang Kurang Itu Misalnya Di kampung Itu Kita Gak Pantas Nyebut Miskin Kita Pantas Nyebut Kekurangan Orang Miskin Itu Yang Di Kota Menurut Saya Miskin Harta Miskin Ahlak Kalau Di Desa Ahlak Itu Masih Bagus Cuman Dia Miskin Harta Jadi Kita Sebut Biar Kekurangan Kalau Di Kota Ini Yang Di Urban Ini Justru Seperti Itu Ahlak Miskin Hartanya Juga Miskin Makanya Saya Yang Setelah Melihat Terakhir Perkembangan Amerika Akhir Akhir Ini Saya Menjadi Bangal Jadi Bangsa Indonesia Dari Melihat Polisinya Itu Polisi Kita Luar Biasa Kenapa Bayangin Dilemparin Digebugin Masih Bisa Sabar Di Amerika Main Temak Aja Gitu Jadi Kita Sudah Terlalu Sering Menjelekan Bangsa Kita Sendiri Yang Ternyata Kita Sudah Jauh Maju Daripada Mereka Itu Tidak Salah Tidak Benar Tapi Itu Penilaian Saya Teribadi Setelah Kita Melihat Perkembangan Terakhir Di Amerika Menurut Saya Memalukan Sekian Dari Saya Terima kasih Baik Beli Beli Nyo Jadi Pesannya Sesulit Apapun Hari ini Kita Maksud Bersyukur Karena Kau Sosial Itu Menjadi Perekat Konteks Kebudayaan Dan Perhadapan Indonesia Moga Kita Menjadi Lebih Baik Tidak Ikut Kegalauan Yang Terjadi Di Berapa Belahan Dunia Selanjutnya Ada Mas Garin Mas Garin Tolong Buat Film Anjalah Diskusi Ini Yang Sebetulnya Paling Penting Tadi kan Semua orang Melihat Rakyat kita Luar biasa Sangat Luar biasa Gotong Royong Dan Sebagainya Sudah Disebutlah Memang Rakyat Kitalah Yang Membantu Kita Semua Melewati Krisis Demi Krisis Dan Saatnya Para elit Politik Jangan Terlalu Angkuh Karena Yang Menyelamatkan Bangsa Ini Rakyat Dalam Setiap Krisis Pemilu Ada Masalah Ayo Rakyat Krisis Ekonomi Ada Masalah Ayo Rakyat Saatnya Pemimpin Tidak Melayani Diri Sendiri Dari Apa Yang Terjadi Di Pandemi Ini Berkacalah Para Pemimpin Bahwa Rakyat Yang Menyelamatkan Kita Semua Ingat Pemilu 1955 Banyak Soal Gossip Tentang Makanan Diracun Ada Pasukan Masih Buta Huruf Lagi Rakyat Menyelamatkan Lagi Selalu Rakyat Menyelamatkan Pemimpin Kita Cokro Minato Pernah Bilang Elit Politik Itu Membawa Gerbong Dan Gerbong Itu Jutaan Bisa Membawa Pada Momentum Di setiap Krisis Ataupun Di setiap Kebangkitan Kearah Masyarakat Sipil Yang Lebih Sehat Tapi Juga Membawa Kehancuran Tapi Tangan Rakyat Bisa Berdoa Perutnya Bisa Mengikat Dirinya Untuk Lapar Tangannya Bisa Menolong Kewasan Tapi Bisa Teknologi Baru Industri Baru Ini Seharusnya Kita Bersama Para Elit Politik Justru Hari Ini Harus Bersujud Kepada Rakyat Berkata Betul Bahwa Rakyat Menyelamatkan Kita Semua Pada hari Termasuk Kita Terima kasih Pada Kekuatan Gotong Rakyat Itu Yang Yang Pertama Yang Saya Katakan Kepada Teman Yang Kedua Kemarin Saya Membawa Karya Berjudul Laman Yaitu Nyanyian Dari Wilayah Melanesia Tentang Apa Yang Disebut Hilangnya Hancurnya Bumi Karena Wabah Dan Karena Tsunami Dan Menyelamatkan Telor Dan Seorang Manusia Dan Itu Ada Sebuah Sair Dari Papua Yang Mengatakan Saya Tidak Bisa Menjawab Saya Hanya Mengutarakan Saja Maka Saya Akan Menyanyi Karena Dengan Menyanyi Saya Meletakkan Emosi Dan Perasaan Kita Pada Hidupan Yang Masih Penuh Misteri Karena Selama Ini Kita Tidak Bisa Meletakkan Kehidupan Kita Dengan Emosi Dan Perasaan Kemanusiaan Kita Pada Bumi Maka Saya Nyanyikan Sebuah Lamen Ratapan Kematian Yang Begitu Banyak Untuk Kebangkitan Kita Bersama Nah Karya Ini Bergeling Dunia Dan Memang Sebuah Kerja Panjang Dua Tahun Dengan Teman-teman Papua Dan Teman-teman NTT Untuk Membawa Keliling Dunia Dan Sekarang Banyak Diwartakan Untuk Disiarkan Langsung Pertunjungan Teater Yang Sudah Di Australi Itu Karena Tiba-tiba Mereka Melihat Bahwa Memecahkan Masalah-masalah Dunia Yang Begitu Berat Sering Kita Kurang Rendah Hati Kepungahan Politik Kita Kepungahan Pengetuahan Kita Kepungahan Strategi Kita Mengalahkan Apa Yang Disebut Kecintaan Kita Kemanusiaan Kehidupan Ini Sendiri Kita Menciptakan Benda-benda Hidup Yang Begitu Banyak Sekali Mobil Apapun Juga Menutupi Benda-benda Mati Yang Sesungguhnya Kita Menciptakan Benda Mati Yang Begitu Banyak 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 Menutupi Benda Hidup Alam Hidup Sehingga Alam Hidup Ini Selalu Bertanya Bahkan Ketika Saya Di Papua Ada Yang Bapak Kenapa Sekarang Laut-laut Ke Apa Mereka Tidak Punya Tempat Tidur Yang Nyaman Hal-hal Sederhana Dalam Rakyat Sesungguhnya Menjadi Pelajaran Kita Pada Hari Pancasila Ini Soekarno Melahirkan Pancasila Dan Teman-teman Semua Bapak Bangsa Karena Mereka Mendengar Suara Rakyat Maka Elit Politik Tidak Perlu Harus Merasa Mengatakan Dirinya Sebagai Berbagai Aspek Dengan Kepungahan Tapi Saatnya Padahal Tuhan Untuk Para Elit Politik Belajar Dari Rakyat Dan Mengerti Pada Rakyat Dan Sujud Pada Rakyat Terima Kasih Mas Gerin Sungguh Mengenai Pesan Pesan Budayanya Mas Bang Masih ada Masih ada Masih ada Bisa Memberi Catatan Pada Rakyat Yang Bisa Disambungkan Kepada Kekuasaan Bahwa Sekarang Kekuasaan Melihat Rakyat Menjadi Esensi Yang Moga-moga Menjadi Hikmah Silahkan Saya Mengikuti Diskusi Ini Menyimak Dengan Laten Poin-poin Yang Disampaikan Sangat Diperkaya Pada Malam Ini Dan Saya Terima Kasih Begitu Banyak Gagasan Gagasan Penting Sebagian Darinya Memang Tentu Kita Sudah Mendengar Pernah Mendengar Tapi Begini Saya Praktis Gak Mengulang Pemikiran Yang Sudah Disampaikan Menurut Saya Mas Ipong Adalah Untuk Selanjutnya Forum Ini Perlu Didengar Oleh Publik Yang Lebih Luas Pemikiran Pemikiran Yang Ada Ini Kalau Saya Boleh Usul Mumpung Mas Garin Juga Ada Mestinya Tokoh Seperti Matius Tadi Terus Pasar Wona Tentu Yang Sudah Berpendapat Boleh Nggak Dibikinkan Galeri Pendapat Pandangan Sehingga Publik Bisa Mengikuti Secara Lebih Cernih Tentu Dengan Waktu Kita Perlu Video Video Pendek 7-10 Menit Masing-masing Tokoh Yang Berbicara Di sini Untuk Dibuatkan Di dalam Satu Galeri Mengenai Topik Yang Memang Bidang Yang Dikuasainya Kayak Kang Aat Suratin Saya Kira Sudahlah Kalau Berbicara Itu Sudah Lain Levelnya Sangat-sangat Artikulasinya Segala Macam Ini Kalau Didengar Oleh Kalangan Muda Menurut Saya Sangat Inspirasional Jadi Jangan Berhenti Di Satu Diskusi Mohon Maaf Berserta Kita 50 Orang Teman-teman Yang Saling Mengenal Jadi Kalau Boleh Usul Dan Kita Siap Mendukung Itu Mas Galeri Bagus 7-10 Menit Apa Yang Konsis Apa Gunanya Pancasila Buat Kita Hari Ini Di Bidang Kita Masing-masing Bisa Kasih Contoh Konkret Dan Dipasang Sebagai Galeri Jadi Ini Mengisi Daripada Ya Mohon Maaf TikTok Isinya Anak Joket Luluh Yang Ada Yang Salah Dengan Joket Tapi Kalau Misalnya Ini Bisa Dimasukkan Dalam Media Seperti Ini Akan Sangat Membantu Mengisi Semacam Pustaka Online Ya Online Gagasan 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 Pendek Pendek 7-10 Menit Kita Siap Bantu Itu Mas Terima kasih Terima kasih Saya pikir Setelah ini Kita Akan Jawab Ajakan Terima kasih Sekali Dan Terakhir Ada Taufik Menutup Orang Besok Tidak Akan Bicara Lagi Tentang Kiri Atau Kanan Sosialisme Atau Kapitalisme Orang Akan Bicara Tentang Politik Terbuka Atau Tertutup Sebuah Negara Akan Menutup Diri Atau Membuka Diri Saya Kira Ini Ideologi Baru Yang Akan Berkembang Kedepan Dan Bersamaan Dengan Itu Juga Kalau Kita Lihat Kebetulan Tiga Hari Yang Lalu Itu Pertama Kali Swasta Mengirimkan Manusia Ke Bulan Elon Musk Mengirimkan Manusia Ke Bulan Dan Ini Saya Kira Sekelompok Orang Mungkin 1% Yang Disebut Sangat Kaya Itu Mereka Akan Migrasi Melarikan Diri Ke Bulan Dan Bumi Bukan Lagi Satu Tapi Antar Galaksi Besok Ini Jadi Suaranya Ilang Suaranya Ilang Suaranya Taufik Kemanusiaan Kita Ini Tertanya Kemanusiaan Dalam Dalam Konsep Kemudian Yang Sudah Makin Panas Kemudian Maktum Datar Halo Dimundurin Tadi Agak Semper Hilang Sekuens 2 Menit Kebelah Bisa Diulangi Malam Hilang Suaranya Artinya Ketika Elon Musk Tiga Hari Yang Lalu Swasta Pertama Yang Mengirimkan Manusia Ke Bulan Saya Kira Ini Satu Titik Penting Juga Pada Saat Semua Dunia Negara Menutup Diri Tiba-tiba Dia melakukan Perjalanan Ke luar Angkasa Jadi Konsep Kemanusiaan Kita Itu akan Dirumuskan Kembali Nanti Jadi Bumi Yang Mungkin Sudah Angkat Galaksi Saya Kira COVID Pandemi Ini Akan Mengaktualkan Lagi Terutama Konsep Kemanusiaan Yang Ada Dan Berhadap Itu Ukuran-ukuran Baru Yang Akan Ada China Saya Kira Dipertanyakan Sekarang Masalah Hongkong Apakah Ini Kemanusiaan Yang Adap Kemudian Amerika Juga Dipertanyakan Apakah Ini Kemanusiaan Yang Adil Dan Saya Kira Ini Ukuran-ukuran Baru Nanti Yang Akan Kita Hadapi Kedepan Terima 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 Saya Sebetulnya Ini kan Sebetulnya Kita tutup ya Tapi ada Beberapa Teman Masih Ingin Melanjutkan Dan Saya Ingin Mendengarkan Beberapa Pandangan Yang Pertama Tentu Dari Soal Hukum Saya Ingin Bisa Tristam Ikut Bergabung Beliau Mantandekan Faktas Hukum Unpar Dari Segi Hukum Seperti apa Bacaannya Struktur Tatanan Peradaban Baru Tadi Banyak Dibihas Soal Keadilan Keadilan Social Justice Social Justice Seperti apa Yang mungkin Dibayangkan oleh Tristan Silahkan Yang Kebayang adalah Pandemi ini Memang Pemerintah Untuk Berkaca Karena Pandemi ini Tes besar Untuk semua Pemerintahan Termasuk Indonesia Seberapa Besar sih Penguasa Diperlukan Dan apakah Rakyat bisa Mengendalkan Penguasa Itu satu Dan kedua Pandemi ini Juga Membuat Kita Merefleksikan Seberapa Jauh Ekonomi ini Bisa terus Tumbuh Karena Jelas Batas Batas Dukung Alam Itu Seperti tadi Mas Aat Katakan Sudah Terlampaui Dan Ini Jelas Dari Munculnya Banyak Bencana Bencana Buatan Manusia Termasuk Juga Pandemi Ini kan Munculnya Karena Termasuk Ebola SARS Dan lain-lain Karena Kita terlalu Jauh Menuntut Dukungan Alam Untuk Hidupan Kita Yang tidak Pernah Terpuaskan Dan Dari Dari Segi Hukum Ini Juga Kemudian Memaksa Kita Untuk Berpikir Tanggung jawab Kita Pada Alam Itu Seperti Apa Misalnya Romo Andang Itu Pernah Juga Bicara Tentang Dalam Kesempatan Lain Tentang Kita Harus Memikirkan Kembali Hubungan Kita Dengan Alam Ini Juga Yang Dibacakan Oleh Para Fiusuf Di Fakultas Fiasat Unpar Mereka Kemudian Membayangkan Pandemi Ini Harus Jadinya Refleksi Tentang Apa Dan Berkaitan Dengan Pancasila Memang Tadi Dibicarakan Ini Menjadi Titik Taut Untuk Membicarakan Kembali Apa Yang Dimaksud Dengan Sosial Dan Economic Justice Termasuk Juga Ecological Justice Dari segitu Pancasila Menjadi Penting Bagi Titik Taut Untuk Merefleksikan Kembali Arah Hukum Kita Dan Era Masyarakat Kita Akan Dibawa Kemana Oleh Semua Orang Kira-kira Itu Terima Kasih Terima kasih Kan Kristam Atas Tinjauannya Yang Menurut Saya Juga Inilah Semua Titik Peradaban Kita Konfirmasi Kembali Baik Saya Ingin Menyampaikan Terima kasih Kepada Pesan Diskusi Dalam Malam Ini Hari yang Bersejarah Bagi Bansu Bersejarah Juga Bagi Kita Semua Dan Kepada Forum Sahabat Karena Pertama Kali Ini Kita Membuka Suatu Diskusi Dengan Masyarakat Dengan Teman Teman Saya Ingin Menyampaikan Terima kasih Tadi Kepada Pasar Rona Dia Minta Ijin Tunduh Sudah Mengantuk Dan Terima kasih Untuk Memberikan Putir-putir Kebajikan Dari Pak Bambang Dari Belinyoma Garin Topik Dan Tentunya Pak Dirjen Tadi Melemparkan Ajakan Dan Saya pikir Ajakan Ini Cepat Disambut Jarin Dan Kita Semua Akan Terhubung Nanti Di dalam Pengorganisian Yang Lainnya Tentu Tadi Ada Pesan Yang Penting Bahwa Ini Titik Balik Apakah Tadi Saudara Ad Apakah Kita Kembali Lagi Ke Ironian Dulu Atau Justru Ini Titik Singgung Untuk Kita Melompat Melompat Kepada Suatu Peradaban Yang Memang Dicitasitakan Oleh Para Pendiri Bangsa Baik Saya Tidak Mampu Menyimpulkan Pertemuan Yang Luar Biasa Ini Tapi Atas Nama Teman-teman Forum Sahabat Kami Menyampaikan Terima Kasih Dan Forum Sahabat Akan Muncul Lagi Minggu Depan Dengan Materi Kemaritiman Antara Lain Dengan Pak Hafaz Ugroseno Duta Besar Indonesia Di Jerman Beliau Juga Penggiat Maritim Di Hasana Internasional Bersama Pak Marsio Laksamana Marsio Teman-teman Lain Jadi Pertanyaannya Adalah Sejauh mana Kita Menyadari Ini Sebagai Pijakan Awal Untuk Berangkat Dan Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima kasih Mohon-maaf Kalau Di dalam Penyampaiannya Dari Penyelenggaran Tadi Semasalah Password Yang Salah Dan Sebagainya Tapi Saya Ingin Menutup Pertemuan Ini Dengan Resmi Bagi Teman-teman Yang Masih Punya Waktu Ya Masih Pengen Penasaran Ingin Membahas Sedia Kopi Tapi Kalau Memang Sudah Selesai Saya Ingin Menyampaikan Terima kasih Ke Pak Joni Tarigan Pak Herman Pak Ivan Pak Aleo Pak Yaya Burita Pak Terlintang Pak Ria Yari Kang Eco Bang Nusa Lita Bang Sofian Pak Jerry Ria Pak Kembar Pak Erick Lili Binda Akam Pak Rektor Kirim juga Undangan Kepada kami Bung Tristam Terina Burina Dan Teman-teman Yang Bersedia Menemani Kami lah Untuk Berusaha Pak Yudi Wahyudin Ibu Ilma Pak Purnomo Buriti Dan Semua Teman-teman Yang ada Disini Bang Yari Dan Sebagainya Terima kasih Atas Kesediaan Bung Ilmar Untuk Berbagi Bersama Kami Dan tetap Kami Berharap Kita Tetap Bersemangat Di dalam Doa dan Iktiar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat Isirahat Selamat Malam Selamat Malam Terima kasih Masipong Teman-teman Sampai Sampai Salam Pak Nyoman selamat menikmati saya gak tau juga Mbak Indah ini dari mana tadi tadi dari masgarin sih oke ya nanti lewat oh gitu ya ya kita punya WA Group nanti dari situ kita oh iya Pak Joni tetap semangat itu ada Bu Rizky mau kenalan itu makasih Masipu Pak Joni bisa gak nanam itu Pak Joni apa tadi rempah-rempah apa namanya ada gak coba beberapa petak ini ngobrol aja di sampingan nih Pak Joni apa mungkin suaranya gak ada Pak Joni dinyalain dulu mic-nya dinyalain dulu ada terima kasih Masih Tom mungkin gak ini bisa aja disini kan ada Pak Bambang Ismawan nih yang punya terubus Pak Bambang Ismawan punya terubus soal tanaman ini terus ada beberapa mengenai rempah-rempah kita buat demplot lah berapa hektare gitu kita coba karena mungkin itu nanti jadi penyangga ekonomi Indonesia di depan gitu Bang Joni Masih Tom sebetulnya yang saya pikirkan itu apa ya terstimulasi masyarakat kita ini untuk menghargai pengetahuan obat mereka jadi kalau misalnya ada ada lahan dtpnpnya itu kita kita set tidak hanya menanam gitu tapi kayak mungkin ada jamburi membuat jamu kah gitu atau apa gitu ya ada apa kegiatan budayanya gitu sehingga terus terang saya sekolah di kedokteran ya tapi kalau sudah cerita tanaman obat rakyat itu itu kayak bahan olok-olok gitu sementara saya sendiri ini kan kebetulan ibu saya itu sering membuat obat itu dari bumbu dapur gitu misalnya beliau pelu oh ambil serai ambil bawang dan jahe apa kan bu dikeprek lalu disiram air nah itu enak jadi obat-obatan yang dikenalkan ibu saya itu bukan enak gitu enak di badan enak diminum gitu kan nah jadi saya kira apa membangkitkan penghargaan terhadap pengetahuan kesehatan kita termasuk juga yang yang sifatnya dari bahan makanan ya kan kita sekarang nih kampung-kampung itu kuenya sudah kue berterigu semua itu orang kalau di kampung kalau ada latihan-latihan PKK malah bikin aneka kue yang dari terigu ya yang datangnya sudah dari jauh entah kapan dan itu disemprot pesticida pakai pesawat kecil itu kan nah sementara kita kan punya banyak bahan-bahan pangan gitu saya lupa ya ada seseorang yang beritahu saya bahwa ada satu profesor di OGM itu mengidentifikasi Indonesia punya lebih dari seribu tanaman yang bisa untuk bahan-bahan gitu untuk kita makan itu baik apa-apa kita mesti makan terigu setiap hari baik Bu Rizky ya saya pikir pandangan-pandangan ini sekarang mulai muncul banyak berkembang sekarang kita lihat nanti bagaimana BUMN menyesuaikan itu ya ya semoga terima kasih mau ngucapin selamat malam dan selamat istirahat nih kepada teman-teman yang udah ketua PSI ya semangat terus gitu ya baik Ria juga belum istirahat nih thank you it's very nice terima kasih pamit duluan semuanya selamat malam kami milih maaf yang udah dibantu bang mohon maaf eh ya ya siap makasih bang Robert makasih ya bang bang mohon izin mohon maaf kapan ada lagi bang bang Robert dapat undangannya dari mana tadi dari ikinya mas Garin saya temunya mas Garin jalur Garin dapat jalur Garin ya dia kan selalu juga kalau nanti dari forum sahabat nanti kita akan baik terima kasih thank you terima kasih selamat malam saya milih ya bangga ini kan tersimpan ya diskusi ya terekod ya iya nanti seperti seperti tadi seperti yang kemarin ya dikirim lewat email ke Kang Ipo ya nanti bisa dikirim juga ke Garin nanti biar Garin ini membuat script atau kangen buatin bantu script untuk bisa dibuatkan pesan-pesan tadi ya terima kasih banyak milih atas bantuannya jadi saya sama sekali tidak paham soal ini saya dibantu oleh milih dan Kang Eco nih baik selamat malam terima kasih saya pamit duluan ya selamat malam izin saya tutup pertemuannya ya Rina mari pagi sopian kan Eco hati nungun kan Eco kan Eco dan milih ya kami kami kan Eco partner pohos baik nungun saya end meeting ya kan Eco kan Eco ya ya mangan kan Aat mangga ya sami sami kan kan Eco